Metode ular piton raksasa itu mengejutkan semua orang. Beberapa lusin dewa pertempuran ilahi dibunuh semudah menyembeli anjing. Dengan kekuatan seperti itu, tanpa artefak yang menantang surga seperti Chang Sui, memang sulit untuk bersaing dengannya. Ular piton raksasa itu mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Tuan muda, hati-hati. Zhao Tai Lai buru-buru berdiri di depan Qin Fei Yang. Jangan gugup. Jika dia ingin menyerangku, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sekalipun ular piton raksasa itu benar-benar ingin menyerangnya, dia tidak takut. Meskipun Chang Sui telah tiada, masih ada kastil kuno dan sekarang alam kura-kura hitam. Jadi, kecuali binatang kecil datang sendiri, hampir mustahil bagi ular piton raksasa itu untuk membunuhnya. Dia percaya bahwa ular piton raksasa juga sangat jelas tentang hal ini. Ular piton raksasa itu memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku karena telah membunuh orang-orang yang tidak bermoral ini untukmu. Qin Fei Yang berkata, jika kamu dapat mengembalikan Wang Yuer kepadaku, aku akan sangat berterima kasih padamu dan bahkan berteman denganmu. Haha. Teman. Apakah kamu layak menjadi temanku? Mata ular piton raksasa itu penuh dengan ejekan, dan berkata, jika kamu ingin aku menyerahkan Wang Yuer, kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Apa yang kamu inginkan? Kata Qin Fei Yang. Ular piton raksasa mengucapkan kata demi kata, kastil kuno, alam kura-kura hitam, atau hidupmu. Kamu memiliki nafsu makan yang besar, tapi sayangnya, aku tidak akan memberimu semua ini. Kata Qin Fei Yang. Ular piton raksasa berkata, Jadi, kamu tidak peduli dengan nyawa Wang Yuer. Saya bersedia. Kata Qin Fei Yang. Lalu untuk apa kamu ragu-ragu? Kata ular piton raksasa itu dengan marah. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak ragu-ragu, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli. Ular piton raksasa itu tertawa sinis. Aku peduli. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah kamu bermain-main denganku? Karena kamu peduli pada Wang Yuer, lalu mengapa kamu masih menjaga harta benda duniawi itu? Kata ular piton raksasa itu dengan marah. Hidupku bukan hanya sekedar milik duniawi, bukan. Sedangkan kastil kuno dan dunia kura-kura hitam, meskipun hanya milik duniawi, itu sangat berarti bagiku. Kata Qin Fei Yang. Mari kita tidak membicarakan kastil untuk saat ini. Kamu baru saja mendapatkan dunia kura-kura hitam. Apa artinya itu bagimu? Ular piton raksasa itu mengerutkan kening. Binatang buas sepertimu tidak akan mengerti. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Tanpa dunia kura-kura hitam, dia akan dikirim ke lapisan kedua. Pada saat itu, dia tidak akan dapat menemukan Yan Wei, Wang Zicheng, dan yang lainnya. Selain Wang Zicheng, mari fokus pada Yan Wei. Selama bertahun-tahun, Yan Wei mengintai di sisi guru istana. Entah berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui. Jika sesuatu terjadi pada Yan Wei dalam keajaiban, hati nuraninya akan dihukum seumur hidupnya. Kamu masih berani menghinaku. Kamu benar-benar tidak tahu arti kematian. Mata ular piton raksasa itu suram seperti air. Apakah aku menghinamu? Anda adalah seekor binatang. Kata Qin Fei Yang. Kurang ajar. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Ular piton raksasa itu sangat marah dan berteriak. Naga api, keluarkan Wang Yuer untukku. Ya. Naga api mengangguk. Kekosongan di depannya bergetar, dan sosok cantik segera muncul. Siapa lagi selain Wang Yuer? Fei Yang, jangan khawatirkan aku. Begitu Wang Yuer muncul dan melihat Qin Fei Yang, dia langsung berteriak. Diam dia. Teriak ular piton raksasa. Naga api segera mengaktifkan kekuatan sucinya dan menyegel mulut Wang Yuer. Qin Fei Yang memelototi ular piton raksasa itu dan berkata, lepaskan dia, ayo kita bertarung dengan adil. Apa menurutmu akulah naga api idiot itu? Aku punya alat tawar-menawar di tanganku, tapi aku tidak menggunakannya. Kenapa aku harus bertarung satu lawan satu? Apa ada yang salah dengan kepalaku? Piton raksasa itu mencibir. Naga api mengangkat alisnya dan menatap ular piton raksasa itu. Jejak permusuhan muncul di kedalaman matanya. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, jika kamu tidak berani, maka kamu tidak berani. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ular piton raksasa itu tidak marah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu pilihan sekarang. Entah kamu memberiku kastil atau alam kura-kura hitam, atau kamu mengumpulkan mayat Wang Yuer. Qin Fei Yang memandang Wang Yuer. Aduh! Wang Yuer menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Wajah pucatnya juga penuh kecemasan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia katakan, selama dia tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa dia menyuruh Qin Fei Yang untuk mengabaikannya. Mendesah! Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata dengan sedih, jika kamu mendengarkanku dan membunuh Wang Yuan Shan saat itu, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Yuer menjadi tenang, dan matanya penuh kesakitan. Meski dia tidak bisa mengatakannya, semua orang tahu bagaimana perasaannya saat ini. Faktanya, itu bukan salahnya. Wang Yuan Shan lah yang tidak berubah, dan dia juga sangat kesal. Ular piton raksasa itu berkata dengan tidak sabar, jangan memperlihatkan pertunjukan yang menyedihkan di sini, cepat serahkan. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan membuatmu membayar harganya. Haha, kamu sebenarnya berani mengancamku, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Ular piton raksasa itu tertawa liar, dan seberkas kekuatan suci muncul dan memasuki perut bagian bawah Wang Yuer. Engah! Langsung! Sebuah lubang berdarah muncul, menembus dari depan ke belakang, dan darah muncrat seperti pilar. Wajah Wang Yuer berubah karena rasa sakit. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Sepertinya ini lebih dari sekedar menyakiti rambutnya, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ular piton raksasa itu menatap Qin Fei Yang dengan mengejek. Qin Fei Yang terdiam, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Jangan terlihat galak, tidak ada gunanya di hadapanku. Satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan kastil atau alam kura-kura hitam. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku akan mengambil jenazahnya. Tidak! Aku khawatir tidak akan ada lagi mayat yang tersisa. Satu! Dua! Tiga! Ular piton raksasa itu sangat bersemangat, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, saat kata, tiga, keluar dari mulutnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Mata naga api tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Ia membawa Wang Yuer pergi, mengangkat ekor raksasanya, dan menamparkan punggung ular piton raksasa itu dengan keras. Terlebih lagi, ia menggunakan seluruh kekuatannya. Engah! Itu tertangkap basah. Ular piton raksasa itu segera mengeluarkan seteguk darah, sisik ular di punggungnya hancur semua, dan dagingnya berantakan. Beberapa tulang dewa di punggungnya juga patah. Hem! Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Naga api benar-benar menyerang ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu juga tercengang. Naga api tiba-tiba meraung, Qin Fei Yang, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat lakukan! Segera setelah ia selesai berbicara. Ia mengangkat ekor raksasanya lagi, dan kekuatan ilahi melonjak, menghantam kepala ular piton raksasa itu. Qin Fei Yang bergidik dan mengirim Fat So dan yang lainnya ke kastil kuno, hanya menyisakan Zhao Tai Lai, Pohon Willow, Chu Ili, dan Yu Huang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar dewa perang. Fat So dan yang lainnya tidak bisa ikut campur sama sekali. Sebaliknya, hal itu akan melibatkan semua orang. Segera setelah, Qin Fei Yang mengeluarkan kastil kuno, dan tiga jenis kekuatan dewa palsu dicurahkan, memasuki kastil kuno, dan kastil kuno segera memasuki kondisi kebangkitan. Zhao Tai Lai, Pohon Willow, Chu Ili, dan Yu Huang juga segera mengaktifkan kekuatan suci dan kekuatan dewa palsu mereka untuk menghidupkan kembali kastil kuno. Ledakan! Aura kastil kuno segera melonjak dengan gila-gilaan. Meskipun hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menghidupkan kembali kastil kuno kali ini, kecepatan kebangkitannya beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya ketika lebih dari seratus dewa palsu dihidupkan kembali pada saat yang bersamaan. Semua ini karena kekuatan ilahi Zhao Tai Lai. Kekuatan ilahi dan kekuatan dewa palsu berada pada level yang sangat berbeda. Kekuatan dewa palsu hanya bisa menghidupkan kembali artefak ilahi. Namun kekuatan suci sudah cukup untuk menghidupkan kembali mereka. Ayo kita bunuh bersama. Qin Fei Yang meraum dan bergegas ke langit seperti sambaran petir, niat membunuhnya melonjak ke langit. Dalam sekejap mata. Jauh tinggi di langit. Ular piton raksasa itu akhirnya sadar dan tiba-tiba berbalik menatap ekor raksasa naga api yang terangkat. Ia langsung marah dan meraung, beraninya kamu menyinggung atasanmu. Huh. Jika bukan karena kejadian saat itu, kamu tidak akan menjadi penjaganya. Naga api mendengus dan menghantamkan ekor naganya dengan gila-gilaan. Sebagian besar kekosongan telah dimusnahkan. Kamu mendekati kematian. Ular piton raksasa itu tidak mampu menahan amarahnya dan mengangkat ekornya. Ledakan. Kedua ekor raksasa itu bertabrakan dengan suara keras dan pecah di saat yang bersamaan dengan retakan. Darah ilahi mewarnai langit menjadi merah. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa kekuatan ular piton raksasa itu akan lebih kuat daripada naga api. Bagaimanapun, ular piton raksasa adalah penjaganya. Tapi mereka tidak pernah menyangka kalau kedua binatang itu sebenarnya setara. Kesempatan bagus. Zhao Tai Lai diam-diam berteriak. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia mengaktifkan walk formula dan langsung mendarat di belakang ular piton raksasa. Kemudian, dia meraih kastil kuno itu dan menghantamkannya ke kepala ular piton raksasa itu. Mengaum. Ular piton raksasa itu langsung merintih kesakitan saat kepalanya terbelah. Kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan. Piton raksasa itu meraum di langit saat rule force jatuh dari langit seperti air terjun. Kalian memblokir rule force, aku akan membunuhnya. Naga api berteriak. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan melambaikan tangannya. Kastil kuno itu melesat ke langit dan bertabrakan dengan kekuatan aturan. Ledakan. Antara langit dan bumi, terjadi ledakan keras. Kastil kuno dan kekuatan aturan terus bertabrakan, dan aura menakutkan melonjak ke segala arah. Artefak ilahi yang menakutkan. Pupil naga api mengecil. Mengaum. Saat berikutnya. Matahari yang terik terbit dari punggung naga api. Di bawah terik matahari, bayangan naga berputar dan menari, dan auman naga memekatkan telinga. Itu benar. Ini adalah seni dewan naga api. Mata ular piton raksasa itu bergetar saat ia menatap ke arah naga api. Apakah kamu serius? Apa menurutmu aku sedang bercanda saat ini? Naga api itu mencibir, dan bayangan naga itu meraung keluar dari terik matahari, membawa serta kekuatan naga penghancur dunia saat ia menerkam ke arah ular piton raksasa. Bajingan. Ular piton raksasa itu meraung saat kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Suara mendesing. Saat berikutnya. Gelombang anak panah melesat keluar dari kabut hitam, langsung menuju bayangan naga. Anak panahnya penuh sesak. Setiap anak panah berwarna hitam seluruhnya seolah-olah ditempa oleh senjata dewa, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Dentang. Semua anak panah membombardir tubuh bayangan naga. Bayangan naga itu runtuh. Anak panahnya juga roboh. Pada akhirnya, ini adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Zhao Tai Lai berkata dengan heran, ular piton raksasa juga merupakan penjaga. Mengapa ia tidak bisa mengalahkan naga api? Sepertinya naga api ini tidak sederhana. Dan mendengarkan kata-kata naga api sebelumnya, sepertinya dia memiliki dendam yang tidak diketahui dengan ular piton raksasa itu. Kata Qin Fei Yang. Kata-kata apa? Yu Huang curiga. Bukankah naga api baru saja mengatakan bahwa jika bukan karena kejadian saat itu, ular piton raksasa tidak akan menjadi penjaga. Keduanya memiliki kekuatan yang sebanding. Saya pikir mereka mungkin pernah menjadi pesaing di masa lalu. Qin Fei Yang menebak. Dengan kata lain, orang yang menang pada akhirnya adalah ular piton raksasa, dan naga api memiliki dendam di dalam hatinya. Pohon willow bertanya. Itu mungkin. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah konfrontasi kedua, luka ular piton raksasa dan naga api menjadi lebih serius. Darah menghujani ekor raksasa yang hancur itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Naga api meraum dan menatap ular piton raksasa itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Ledakan. Tiba-tiba. 1672. Saat kekuatan ilahi ini muncul, tubuh Yu Huang mulai bergetar. Apa yang salah denganmu? Willow Tree menyadari kelainannya dan bertanya dengan curiga. Namun, Yu Huang menutup telinga dan menatap naga api dengan ketakutan di matanya. Mengaum. Saat berikutnya. Ditemani oleh auman naga yang menggemparkan bumi, seekor naga raksasa yang dikelilingi oleh api ilahi keluar dari tubuh naga api. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa, mengejutkan semua orang. Ini. Willow Tree dan yang lainnya terkejut. Naga raksasa ini juga merupakan naga api. Namun kekuatan naga yang dipancarkannya beberapa kali lebih menakutkan daripada naga api itu sendiri. Pada saat yang sama, jiwa naga ungu emas di laut Ki Kinfei yang juga membuka matanya dan dua sinar cahaya ilahi meledak. Mengikuti dengan cermat. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Jiwa naga ungu emas sebenarnya bergegas keluar dari laut Ki dengan sendirinya dan melayang di atas kepala Kinfei yang, memandangi naga raksasa di seberang udara. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak membuat Kinfei yang lengah. Ini adalah pertama kalinya jiwa naga ungu emas muncul dengan sendirinya. Apa sebenarnya naga raksasa itu? Bagaimana hal itu bisa menarik minat jiwa naga ungu emas? Kamu sebenarnya mengaktifkan jiwa pertarungan naga leluhur. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara ular piton raksasa. Kinfei yang dan yang lainnya segera menoleh. Mereka melihat ular piton besar itu mengangkat kepalanya dan menatap naga besar itu. Matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Jiwa pertarungan naga leluhur. Pohon willow mengerutkan kening. Benar, itulah jiwa pertarungan naga leluhur. Yuhuang berkata dengan suara rendah. Apa itu naga leluhur? Cui Li bertanya. Naga leluhur adalah naga pertama yang lahir di dunia. Apakah itu naga emas, naga api, naga bumi, naga air, naga es, naga hitam, naga putih, naga perak, naga ungu, del, naga pertama yang lahir disebut naga leluhur. Dengan kata lain, naga leluhur ini adalah nenek moyang dari semua jenis naga ilahi. Ketika generasi naga ilahi selanjutnya menghadapi naga leluhur, tidak peduli seberapa kuat budidaya mereka, mereka akan merasakan tekanan dari jiwa. Demikian pula. Munculnya naga leluhur juga akan menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi kami para ular, sama seperti saya dan ular piton raksasa sekarang. Ini adalah ketakutan naluriah. Kata Yu Huang. Jadi begitu. Pohon Willow mengerti. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat jiwa naga ungu emas. Ternyata jiwa naga ungu emas tertarik karena bertemu dengan naga leluhur. Naga api ini tidak sederhana. Ia sebenarnya mengaktifkan jiwa pertarungan naga leluhur. Rumornya, selama naga ilahi mengaktifkan jiwa pertarungan naga leluhur, pada akhirnya dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan naga leluhur. Yu Huang. Bagaimana cara mengetahui apakah pihak lain adalah naga leluhur? Chu Ili bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Huang berkata, lihat glabelanya. Ada pola api ilahi. Qin Fei yang dan yang lainnya melihat ke arah glabela jiwa pertarungan naga leluhur. Memang ada pola api ilahi seukuran telapak tangan di tengah glabela jiwa pertarungan. Itu seperti fire lotus, memancarkan persona yang luar biasa. Namun, pola api ilahi dan sisik naga jiwa pertarungan memiliki warna yang sama. Sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat. Naga api memandang ular piton raksasa itu dengan jijik dan berkata, aku adalah naga ilahi yang paling terhormat di dunia, dan kamu hanyalah seekor serangga. Hak apa yang kamu miliki untuk menunggangi kepalaku dan pamer? Mata ular piton raksasa itu bergetar. Aura naga leluhur membuatnya ketakutan dan menakutkan. Ia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Inilah tekanan dari jiwa. Serangga kecil, besiaplah untuk mati. Naga api mencibir. Jiwa pertarungan naga leluhur menukik ke bawah. Sepertinya penguasa segala binatang telah turun. Aura yang menakutkan membuat ular piton raksasa itu bergetar. Ia bahkan lupa untuk menolak. Pada saat yang tepat, ia bergidik dan meraung. Jadi bagaimana jika garis keturunanmu mulia? Saya mengontrol kekuatan hukum dan saya satu-satunya di dunia. Membunuhmu semudah menyembeli anjing. Saat kata-kata ular piton raksasa itu mendarat, ledakan yang memekatkan telinga meledak di langit. Gelombang kekuatan hukum turun dari langit seperti arus deras. Aura menakutkan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Murid naga api mengerut dan dia buru-buru meraung, Qin Fei Yang, cepat blokir kekuatan hukum. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia berkata, Berikan uang yuer kepadaku dulu. Naga api berkata dengan cemas, Setelah membunuh ular piton raksasa itu, secara alami aku akan mengembalikannya padamu. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Berengsek. Naga api sangat marah. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu tidak memberikan uang yuer kepadaku, Aku akan membawa semua orang kembali ke dunia kura-kura hitam sekarang. Apakah kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Apakah seorang wanita sama pentingnya dengan penjaga? Naga api menjadi bingung dan jengkel saat dia meraung lagi dan lagi. Namun dalam situasi saat ini, Dia tidak berani menyinggung Qin Fei Yang. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Dia harus menyingkirkan ular piton raksasa itu. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Desir. Dia mengertakkan gigi dan kekosongan di depannya bergetar. Wang yuer muncul dan segera melepaskan kekuatan sucinya untuk melindunginya. Segera setelah. Itu menghembuskan udara, Dan hembusan angin langsung muncul. Itu menyapu Wang yuer dan terbang menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang maju selangkah dan meraih Wang yuer. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia mengirimnya ke dunia kura-kura hitam. Cepat. Desak naga api. Qin Fei Yang melirik naga api Dan segera membawa kastil kuno itu menemui kekuatan hukum. Zhao Tai Lai dan yang lainnya mengikutinya, Kekuatan suci dan kekuatan suci palsu mereka terus mengalir ke dalam kastil kuno. Kekuatan kastil kuno telah mencapai batas tertentu. Ledakan. Dengan suara keras, Kastil kuno dan kekuatan hukum bertabrakan. Kekuatan hukum segera hancur. Tidak. Ular piton raksasa itu meraung putus asa. Pada saat yang sama, Jiwa pertarungan naga leluhur telah tiba. Ular piton raksasa itu menjerit dan tubuhnya terkoyak di tempat. Darah berceceran di seluruh langit. Haha. Kamu tidak menyangka pada akhirnya, Kamu akan tetap mati di tanganku. Hilang sepenuhnya untukku. Naga api mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Hembusan angin langsung bertiup di dunia ini. Segera setelah. Daging dan darah ular piton raksasa itu Tersedot ke dalam mulut naga api dan ditelan seluruhnya. Adegan ini menyebabkan jantung Kinfei yang berdebar-debar. Meskipun tubuh ular piton raksasa itu terkoyak, Namun dengan budidayanya, ia tidak akan mati. Jadi, naga api telah menelan dewa perang hidup-hidup. Segera setelah ular piton raksasa itu mati, Kekuatan hukum lain turun dari langit, Dengan kuat mengunci Kinfei yang dan yang lainnya. Namun, kekuatan hukum ini bukan untuk membunuh mereka, Tapi untuk mengirim mereka ke lantai dua. Kinfei yang menatap kekuatan hukum, Menarik nafas dalam-dalam, Dan memandang naga api, Bagaimanapun juga, dia adalah penjaga. Apakah kamu tidak takut membuat marah pencipta binatang kecil dan keajaiban? Sang pencipta sama sekali tidak mengalami keajaiban. Dan dewa binatang sekarang sedang mempelajari Changsue di lantai tiga. Dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal di sini. Adapun kematian ular piton raksasa. Saat dewa binatang menyelidikinya, Aku bisa memberitahunya bahwa kamu membunuhnya. Naga api tertawa. Kinfei yang mencibir dan berkata, Dewa perang yang bermartabat sebenarnya ingin melakukan bisnis curang Dengan menjebak orang lain. Sungguh mengagumkan. Namun dalam menghadapi sindiran seperti itu, Naga api tidak marah sama sekali. Kinfei yang mengerutkan kening, Lalu mengapa kamu membunuhnya? Naga api berkata, Karena dialah yang mengambil posisiku sebagai penjaga. Apa? Kinfei yang terkejut. Di masa lalu, Saya adalah penjaga keajaiban yang sebenarnya. Tetapi karena sesuatu, Ular piton raksasa itu berlari untuk memberitahu dewa binatang. Dengan marah, Dewa binatang melepaskan otoritasku sebagai penjaga. Dan memerintahkanku untuk menjaga pintu masuk dunia Kura-kura hitam. Masalah ini membuatku sangat tidak senang. Kamu juga harus bisa melihat bahwa aku sebenarnya jauh lebih kuat dari itu. Tetapi karena ia menggantikan saya sebagai penjaga baru Dan dapat mengontrol kekuatan hukum, Saya tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Dan kali ini, Dia benar-benar menyebutku idiot di hadapanku. Itu tidak bisa dimaafkan. Naga api tertawa. Jadi, Kamu meminjam tanganku untuk menyingkirkan ular piton raksasa itu. Lalu, Kamu sekali lagi bisa mendapatkan perhatian dari binatang kecil Dan menjadi penjaga keajaiban. Kata Qin Fei Yang. Ya. Sekarang kamu juga mengendalikan dunia kura-kura hitam. Kamu seharusnya bisa memahami bagaimana rasanya mengendalikan kekuatan hukum. Mereka yang mengendalikan kekuatan hukum adalah dewa sejati. Kata naga api. Qin Fei Yang tidak menyangkal hal ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Wang Yuanshan, Nether Hall, Dan orang-orang kerajaan Matahari Surgawi, Di mana mereka. Kamu ingin tahu. Cari sendiri. Naga api tertawa mengejek dan menyingkirkan jiwa pertarungan naga leluhur. Dia berbalik dan melesat melintasi langit, Menghilang seperti sambaran petir. Zhao Tai Lai menatap ke arah menghilangnya naga api. Niat membunuh muncul di matanya. Tuan muda, Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Kekuatan hukum akan segera hadir. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan jiwa naga emas ungu dan kastil kuno. Dia kemudian memimpin Zhao Tai Lai, Yu Huang, Dan dua lainnya ke dunia kura-kura hitam. Sepupu kecil, Apa hasilnya? Mengapa naga api dan ular piton raksasa saling membunuh? Dilangit di atas kota Ion yang lenyap. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, Luzeng dan yang lainnya segera mengepung mereka dan langsung bertanya. Ular piton raksasa itu sudah mati. Kata Qin Fei Yang. Mati. Semua orang tercengang. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Jadi ada dendam seperti itu. Pantas saja naga api diam-diam menyerang ular piton raksasa itu. Apakah kekuatan itu penting? Setelah mendengarkan, Lu Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hong Er, Setelah mengalami banyak hal, Kamu masih belum mengerti. Bagi sebagian orang, Kekuasaan lebih penting daripada kehidupan. Kata Luzeng. Huh, aku sangat berharap kita bisa hidup di dunia tanpa perselisihan dan keinginan. Lu Hong menghela nafas dalam-dalam. Itu tidak mungkin. Sama seperti dunia kura-kura hitam ini. Bahkan jika sekarang dikendalikan oleh sepupu kecil, Mustahil baginya untuk menciptakan dunia tanpa perselisihan dan keinginan. Singkatnya, Selama masih ada manusia dan makhluk hidup, Pasti akan ada perkelahian dan kematian. Sepupu kecil, Bukan begitu. Luzeng memandang Qin Feiyang dan berkata. Qin Feiyang mengangguk. Tiba-tiba, Semburan aroma muncul di hidungnya. Mengikuti dengan cermat. Sesosok cantik berlari keluar dari kerumunan dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feiyang. Itu adalah Wang Yuer. Melihat ini. Yang lainnya bijaksana dan tetap diam. Maaf, Ini salahku. Aku selalu menyusahkanmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu kali ini, Aku akan membenci diriku sendiri sampai mati. Wang Yuer memeluk Qin Feiyang rat-rat, Takut jika dia melepaskan cengkramannya, Qin Feiyang akan menghilang di depan matanya. Wajahnya penuh menyalahkan diri sendiri. Qin Feiyang mengangkat tangannya dan ingin memeluk Wang Yuer, Tapi dia tidak tahu apakah dia harus melakukannya. 1673 Kau sangat bodoh. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melangkah maju, Meraih tangan Qin Feiyang, Dan menekannya ke punggung Wang Yuer tanpa penjelasan apapun. Wajah Wang Yuer langsung memerah. Qin Feiyang juga tampak malu. Ling Yunfei memelototi Qin Feiyang dan berkata dengan marah, Bukankah ini hanya berbicara tentang cinta? Mengapa kamu berlama-lama? Tidak bisakah kamu bertingkah seperti laki-laki? Qin Feiyang memutar matanya. Kamu bisa membicarakan perasaanmu perlahan-lahan. Jangan khawatirkan kami. Kami semua buta dan tidak bisa melihatnya. Ling Yunfei tersenyum jahat, Menoleh untuk melihat semua orang, Dan berkata, Tidakkah menurutmu begitu? Ya, kita semua buta. Lu Zheng terkekeh. Lu Hong segera memelototi Lu Zheng dan berkata dengan tidak senang, Mengapa kamu bermain-main dengan kami? Kami tidak main-main. Kami jelas membantu sepupu kecil kami. Tunggu. Apa maksudmu? Apakah kamu masih mencintainya? Hong, Er, Kamu tidak adil padaku. Aku tergila-gila padamu. Kamu menganggapku untuk apa? Lu Zheng memandang Lu Hong dan berkata dengan tidak senang. Ling Yunfei dan yang lainnya tercengang, Lalu mereka melihat ke arah Lu Hong dan Lu Zheng. Merasakan tatapan dari sekeliling, Pipi Lu Hong memerah. Dia menarik lengan Lu Zheng dengan kuat dan berkata dengan marah, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lu Zheng meringis kesakitan dan berkata, Aku hanya merasa tidak nyaman. Karena kamu dan sepupu kecil kita tidak ada hubungannya sekarang, Mengapa kamu begitu peduli? Siapa bilang aku peduli? Lu Hong memarahi. Eh. Lu Zheng tercengang. Lalu dia terkekeh, Meraih tangan Lu Hong, Dan berkata, Jadi, aku terlalu banyak berpikir. Berangkat. Karena menurutmu begitu, Aku benar-benar akan menyerahkan diriku ke pelukanmu sekarang. Lu Hong melepaskan tangan besar Lu Zheng dan berjalan menuju Kinfei Yang. Jangan. Jangan. Aku salah. Oke. Wajah Lu Zheng berubah. Dia segera meraih Lu Hong dan tersenyum meminta maaf. Lu Hong mendengus dan berkata dengan marah, Lepaskan aku. Tidak. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak mengizinkanku pergi. Lu Hong mengerutkan kening. Aku tidak akan melepaskannya. Lu Zheng Zhi berkata dengan tegas. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kata Hong berkata dengan marah. Aku bajingan. Aku akan tetap bersamamu selama sisa hidupku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lu Zheng mendengus. Lu Hong merasakan sakit di kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Lepaskan, ada begitu banyak orang yang menonton. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kamu adalah wanitaku. Lu Zheng tersenyum bangga. Lalu dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Lu Hong. Lu Hong tercengang. Fatso dan yang lainnya juga tercengang. Qin Fei Yang dan Wang Yuer juga memandang mereka berdua dengan mulut ternganga. Mereka berciuman. Dan dia menolak. Orang ini gila. Sambil mencium Lu Hong, Lu Zheng tidak lupa mengedipkan mata pada semua orang. Dia sangat bangga. Ling Yun Fei memutar matanya dan menghela nafas. Inilah perbedaan antara manusia. Ya. Jika Qin Zi kecil bisa tidak tahu malu seperti pria itu, aku akan menjadi ayah baptis. Kata Serigala Bermata Putih. Mendengarkan percakapan antara Ling Yun Fei dan Serigala Bermata Putih, Wang Yuer tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah di dalam hatinya, sudah cukup. Masalah harus ada batasnya. Bodoh. Kamu bukan laki-laki. Tapi kata-katanya tidak berhasil. Sebaliknya, Ling Yun Fei dan Serigala Bermata Putih semakin membencinya. Qin Fei Yang juga tidak berdaya. Wang Yuer mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Saya berjanji bahwa apapun yang terjadi di masa depan, saya akan mendengarkan Anda dan tidak akan membuat masalah bagi Anda. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum. Ah. Tiba-tiba, ada teriakan. Qin Fei Yang terkejut dan menatap Lu Zheng. Lu Zheng dengan cepat mendorong Lu Hong menjauh, menutup mulutnya, dan mundur dengan cepat. Tetesan darah mengalir dari jari-jarinya. Eh. Semua orang tercengang, dan kemudian jejak rasa Sadenfrude muncul di wajah mereka. Kemudian mereka melihat ke arah Lu Hong. Dia memelototi Lu Zheng dengan marah, pipinya memerah, dan berkata, Kamu bajingan. Setelah itu, dia berbalik dan lari. Hong Er, aku salah. Lu Zheng dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi dia tidak berhasil. Ada bekas gigitan di bibirnya. Jelas sekali, ia digigit oleh Lu Hong. Serigala bermata putih memandang Lu Zheng dan berkata sambil menyeringai, Anak muda, bukankah kamu sangat bangga sekarang? Bagaimana dengan itu? Anda telah menderita balasan. Jangan sombong, mengerti. Lu Zheng melirik serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajahnya penuh rasa malu. Fatsou berjalan dan menepuk bahu Lu Zheng dengan penuh arti, berkata, Saudaraku, Tuan gendut menghargai keberanianmu, tetapi konsekuensinya sangat serius. Enyah. Lu Zheng dengan marah menepis tangan Fatsou dan mengejar Lu Hong sambil berkata, Hong Er, aku benar-benar salah. Tunggu aku. Jangan berpisah. Aku akan khawatir. Betapa lembeknya. Qin Fei Yang bergidik dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Lalu dia melihat punggung Lu Zheng dan bergumam, apakah dia terlalu terburu-buru? Yah, kamu harus bertanya pada Little Hong Er tentang hal itu. Jika Little Hong Er dengan tulus menerimanya, maka ini bukan apa-apa. Tapi sekali lagi, kamu harus belajar dari sepupumu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bisa memeluk. Sebelum Serigala Bermata Putih selesai berbicara, Qin Fei Yang menyeringai dan menatap Serigala Bermata Putih dengan jahat, dan berkata, Apa yang ingin kamu peluk? Memeluk. Serigala Bermata Putih tergagap dan melihat sekeliling. Katakan padaku, apa yang ingin kamu peluk? Qin Fei Yang berjalan menuju Serigala Bermata Putih selangkah demi selangkah, matanya bersinar dingin. Omong kosong, tentu saja aku ingin memeluk bocah gendut itu. Serigala Bermata Putih meraung dan segera berbalik dan lari, lebih cepat dari kelinci. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Willow Tree dan orang lain di sebelahnya tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Apakah kalian semua bosan? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Semua orang saling memandang dan menundukkan kepala dalam diam, tapi senyuman di wajah mereka hampir hilang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, menoleh untuk melihat Wang Yuer, dan berkata, di mana kamu di penjara sebelumnya? Dalam benda suci spasial naga api. Wang Yuer berkata, mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata, apakah kamu melihat seseorang dari kerajaan matahari surgawi? Tidak. Saya tidak melihat siapapun dari Nether Hall dan Su Saya. Wang Yuan Shen juga. Wang Yuer berkata, di mana mereka? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wang Yuan Shen melirikin Fei Yang dan tiba-tiba menemukan Cu Yi Li di tengah kerumunan. Dia segera berjalan mendekat dan membungkuh, salam, senior Cu Yi. Cu Yi Li buru-buru berkata, nonayu, tidak perlu bersikap sopan. Tidak. Aku harus minta maaf padamu. Kamu dengan baik hati membawa aku dan suku. Wang Yuan Shen masuk dan bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk membantu kami melarikan diri, tetapi Wang Yuan Shen melakukan hal yang sangat jahat. Dia tidak hanya membunuh semua orang di kota tujuh iblis, tapi dia juga membunuh ke enam saudara laki-lakimu. Aku sangat menyesal. Wang Yuan Shen menunduk dan berkata, wajahnya penuh rasa bersalah. Cu Yi Li memandang Wang Yuan dalam diam. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berkata, jika kamu benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, apakah menurutmu permintaan maaf dapat menyelesaikannya? Aku tahu. Wang Yuan mengangguk. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu Wang Yuan Shen, orang tercelah itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Cu Yi Li melambaikan tangannya. Terima kasih atas pengampunanmu, senior. Wang Yuan berkata dengan penuh terima kasih. Sebenarnya, aku tahu kamu adalah gadis yang baik, bijaksana, dan masuk akal. Namun, kakekmu bukanlah orang baik. Sebaiknya kamu menjaga jarak darinya di masa depan. Karena bagi sebagian orang, kekerabatan tidak berarti apa-apa. Kata Cu Yi Li. Kamu akan mengingatnya. Dari sekarang, Wang Yuan ragu-ragu dan mengertakkan gigi, berkata, kamu juga tidak memiliki kakek seperti itu. Cukup. Cu Yi Li tersenyum. Qin Fei yang juga menghela nafas lega. Bahkan, dia juga khawatir Cu Yi Li akan menyalahkan Wang Yuan. Bagaimanapun, meskipun masalah ini dilakukan oleh Wang Yuan Shan, itu juga ada hubungannya dengan Wang Yuan. Untungnya, Cu Yi Li tidak mengambil hati. Tentu saja. Dia juga tahu bahwa Cu Yi Li melakukannya atas nama dirinya. Jika tidak, dengan karakter Cu Yi Li sebagai pemimpin tujuh kejahatan, terlepas dari apakah Wang Yuan salah atau tidak, dia pasti akan membunuhnya. Baiklah, pergilah dan berkultivasi jika perlu. Qin Fei yang memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum. Semua orang mengangguk. Qin Fei yang kemudian memandang Zhao Tai Lai, pohon willow, Yu Huang, dan Cu Yi Li, dan berkata, tanda iblis telah dihilangkan. Kalian juga bisa berkultivasi sekarang, terutama pohon willow, Yu Huang, dan Cu Yi Li, kalian harus berusaha keras untuk menerobos ke alam abadi perang sesegera mungkin. Kedua pria dan satu binatang itu mengangguk. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke kastil kuno, membantu enam tetua menghilangkan tanda iblis. Kemudian, semua orang memasuki pengasingan satu demi satu. Wang Yu Er memandang Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, apakah kamu benar-benar tidak akan menyalahkanku? Ini bukan masalah besar, kenapa aku harus menyalahkanmu? Lagi pula, kamu sudah memutuskan hubunganmu dengan Wang Yuan Shan. Semuanya sudah berlalu. Jangan terlalu banyak berpikir dan berkultivasi dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum dan menghiburnya. Baiklah. Wang Yu Er mengangguk, duduk di tanah, dan menutup matanya. Qin Fei Yang melirik semua orang, lalu pergi mencari Luo Qingzu dan yang lainnya bersama Ling Yun Fei. Ini karena tanda iblis pada mereka, Kaisar Kalajengking, dan ke-6 binatang buas, serta lebah pemakan darah, belum dihilangkan. Bidang pengobatan, di bawah pohon keberuntungan. Mengetahui bahwa ular piton raksasa telah mati, Luo Qingzu, nona rumah naga phoenix, dan 6 binatang buas sangat gembira. Meskipun ini adalah rencana naga api, setidaknya mereka memiliki satu musuh yang kurang kuat dalam keajaiban. Setelah membantu Luo Qingzu, nona rumah naga phoenix, 4 binatang, dan lebah pemakan darah menghilangkan tanda iblis, Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei datang ke tempat pengasingan Li Jian. Di puncak gunung terdapat sebuah bangunan kayu sederhana. Saat ini, di balkon lantai 2, Li Jian sedang berbaring di kursi malas, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Sama seperti Qin Fei Yang, dia telah melupakan segalanya dan sepenuhnya menjadi orang biasa. Qin Fei Yang tidak pergi. Dia berdiri tidak jauh dari situ dan memperhatikan sebentar, lalu menoleh ke Ling Yun Fei dan berbisik, ayo pergi. Pergi. Bukankah kamu di sini untuk membantunya menghilangkan tanda iblis? Kenapa kamu pergi? Ling Yun Fei curiga. Dia sekarang berada pada titik kritis. Kita tidak bisa mengganggunya. Jika kita menyangkalnya, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Kata Qin Fei Yang. Ling Yun Fei menganggup menyadari. Ledakan. Tapi saat keduanya berbalik, sebuah aura tiba-tiba muncul. Namun, itu sangat lemah. Dan sumber auranya adalah Li Jian di balkon bangunan kayu. N. Ling Yun Fei menoleh dengan heran. 1674. Ling Yun Fei berkata, dilihat dari senyuman di wajahmu, Li Jian pasti berhasil. Qin Fei Yang menganggup. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya selalu berpikir bahwa saya berbakat, tapi siapa sangka Li Jian akan menempati posisi pertama. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, penuh emosi. Menjadi dewa sebenarnya berhubungan dengan pengalaman. Meskipun bakat dan pemahamanmu sama-sama lebih baik daripada Li Jian, pengalamanmu tidak sebanyak Li Jian. Dalam aspek ini, dia punya keunggulan. Qin Fei Yang tersenyum. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Setelah Li Jian berhasil, aku akan memberimu kastil ini. Kata Ling Yun Fei. Berikan padaku. Qin Fei Yang terkejut. Ya untukmu. Agar kamu tidak membangunkanku setiap kali kamu masuk. Setelah memberikan kastil ini padamu, aku akan bisa fokus pada pengasinganku. Jika aku tidak menjadi dewa kali ini, aku tidak akan keluar. Ling Yun Fei mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya Li Jian menjadi dewa merupakan pukulan besar bagi orang ini. Saat mereka sedang berbicara, aura Li Jian menjadi semakin kuat. Beberapa ratus napas kemudian. Ledakan. Akhirnya, aura Li Jian naik ke level lain. Keilahian semu. Dia juga berdiri, matanya berkedip-kedip. Apakah ini kekuatan keilahian semu? Li Jian bergumam pada dirinya sendiri saat Divine Sense menyembur keluar dari atas kepalanya dan menyebar ke segala arah. Segera. Dia melihat Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Tuan muda. Dia buru-buru bergegas ke depan Qin Fei Yang dan membungkuk. Hem. Qin Fei Yang mengangguk. Ling Yun Fei bertanya, bagaimana perasaanmu? Sangat kuat. Jawab Li Jian. Aku sangat iri padamu. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya. Li Jian terkejut, lalu tersenyum, apa yang membuat iri? Dengan bakatmu, menjadi dewa hanya masalah waktu saja. Jangan bicarakan itu, ayo keluar. Ling Yun Fei melambaikan tangannya dan memimpin keduanya kembali ke kastil. Li Jian. Orang ini sudah menjadi dewa. Ketika Fatsou dan yang lainnya merasakan aura Li Jian, mereka membuka mata dan menatapnya dengan mata tidak percaya. Tapi kemudian, semua orang memejamkan mata lagi, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Kenaikan Li Jian menjadi dewa tidak diragukan lagi merupakan bentuk motivasi bagi mereka, membuat mereka semakin bersemangat untuk berkultivasi. Ling Yun Fei mengeluarkan kastil kuno itu dan melemparkannya ke Qin Fei Yang, sambil berkata, ambillah, aku akan mengasingkan diri. Qin Fei Yang menangkap kastil, mengangguk, dan mengirim Ling Yun Fei ke dalam. Setelah Qin Fei Yang meneteskan setetes darah ke Li Jian, dia menyingkirkan kastil kuno itu. Kemudian, dia memanggil inti asal dan menghilangkan jejak iblis Li Jian. Apa ini? Li Jian ragu. Qin Fei Yang tersenyum, hati asal mula dunia kura-kura hitam, mengendalikan jantung asal usul sama dengan mengendalikan dunia kura-kura hitam. Ini. Li Jian tertegun dan berkata dengan penuh semangat, maksudmu, kamu sekarang adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Bisa dibilang begitu. Kata Qin Fei Yang. Selamat, Tuan Muda. Li Jian sangat gembira dan segera menangkupkan tangannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, dan bertanya, bagaimana? Kamu sudah lama mengasingkan diri, apakah kamu ingin keluar jalan-jalan? Tentu saja. Aku juga akan membeli beberapa teko anggur berkualitas untuk merayakan kenaikan kita menjadi dewa. Li Jian tersenyum. Qin Fei Yang tersenyum dan kemudian muncul di dunia kura-kura hitam bersama Li Jian. Melihat tanah di depannya, Li Jian dipenuhi dengan emosi, dulu, aku masih memikirkan bagaimana cara melarikan diri, tapi sekarang, itu telah menjadi rumah kita, taman belakang kita. Dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, pergi. Apakah kamu tidak datang? Li Jian curiga. Aku ingin bertemu seseorang. Mata Qin Fei Yang berbinar. Siapa? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Li Jian bertanya. Tidak dibutuhkan. Sekarang seluruh dunia kura-kura hitam adalah milikku, siapa yang bisa menyakitiku? Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Itu benar. Baiklah kalau begitu, aku akan jalan-jalan. Mengatakan demikian, Li Jian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit seperti sambaran petir. Qin Fei Yang melihat sekeliling, menutup matanya, dan memperbesar persepsinya. Segera. Dia melihat sebuah menara batu di bagian terdalam dari Sol Siling Valley. Astaga. Segera setelah. Sosoknya melintas dan langsung memasuki Sol Siling Valley, muncul di depan menara batu. Menara batu itu tingginya sembilan lantai, seluruhnya hitam, dan dipenuhi aura kuno. Dua rantai besi diikatkan pada menara batu. Masing-masing setebal lengan, memancarkan gumpalan cahaya hitam. Anda di sini. Sosok hitam itu diam-diam muncul di belakang Qin Fei Yang dan tertawa dengan suara serak. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat bayangan hitam dan bertanya, disinilah kamu disegel. Ya. Tubuh utamaku tersegel di menara batu ini. Bayangan hitam itu mengangguk. Qin Fei Yang menoleh dan melirik pagoda batu. Memang ada aura penyegelan di pagoda batu. Dia kemudian melihat ke arah bayangan itu dan berkata, kamu bilang kamu akan memberiku kekayaan besar. Apa sebenarnya kekayaan ini? Sepertinya kamu berhasil. Kata bayangan hitam itu. Ya. Dunia kura-kura hitam sekarang berada di bawah kendaliku. Qin Fei Yang mengangguk. Luar biasa. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu bisa mendobrak pintu istana. Bayangan hitam itu mencurigakan. Saya juga tidak tahu. Saat itu, aku punya banyak orang di sekitarku, mereka semua adalah dewa palsu, tapi mereka tidak bisa membuka pintu. Pada saat itu, saya kehilangan kultifasi saya, namun saya mampu menyingkirkannya. Katakan, apakah ini takdir? Kata Qin Fei Yang. Apa? Kehilangan kultifasimu. Bayangan hitam itu terkejut. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata, ya, untuk beberapa alasan, saya menjadi cacat saat itu. Dewa palsu tidak bisa membuka pintunya, tapi manusia fana sepertimu mampu membukanya. Ini sungguh sulit dipercaya. Bayangan hitam itu menundukkan kepalanya dan merenung. Qin Fei Yang juga bingung. Tunggu. Mungkinkah? Tiba-tiba, bayangan hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Qin Fei Yang. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi dan matanya, Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan bayangan hitam itu sangat terkejut. Apa yang kamu pikirkan? Qin Fei Yang bertanya. Haha. Jadi begitulah. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak dan marah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setelah sekian lama, bayangan hitam itu akhirnya tenang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, tahukah kamu mengapa kamu bisa membuka pintu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bayangan hitam itu berkata-kata demi kata, karena pintu istana hanya bisa dibuka oleh manusia. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Artinya selama kamu berkultivasi, tidak peduli apakah kamu adalah dewa palsu, dewa perang, atau eksistensi yang lebih kuat, kamu tidak akan bisa membuka pintu istana. Hanya manusia yang bisa. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh penciptanya. Pikirkanlah, bagaimana manusia biasa bisa lari ke pegunungan mayat hidup dan memasuki bagian terdalam gurun. Bahkan jika mereka berani masuk, meskipun badai dan undet di gurun tidak membunuh mereka, mereka tidak akan bisa mencapai bagian terdalam dari gurun. Karena kehidupan manusia hanya bertahan beberapa dekade. Kata bayangan hitam itu. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Perbedaan antara kecepatan manusia fana dan dewa palsu bagaikan langit dan bumi. Pohon willow dan dewa-dewa palsu lainnya membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk mencapai istana. Dengan kecepatan manusia, bahkan jika mereka tidak terhalang sepanjang jalan, mustahil bagi mereka untuk mencapainya seumur hidup. Penggarap tidak bisa membukanya, hanya manusia yang bisa membukanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pencipta ini sungguh menarik, hingga benar-benar memasang jebakan seperti itu. Tapi sekali lagi. Kali ini, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jika binatang kecil tidak membunuh semua orang, dia tidak akan menggunakan jurus keempat teknik dewa naga, gerbang kelahiran kembali, untuk menyelamatkan semua orang. Jika dia tidak menyelamatkan semua orang, dia tidak akan kehilangan kultifasinya. Jika dia tidak kehilangan kultifasinya, dia tidak akan bisa membuka pintu istana, mendapatkan inti asal, dan mengendalikan alam kura-kura hitam. Omong-omong, dia harus berterima kasih kepada binatang kecil. Tunggu. Mungkinkah binatang kecil itu melakukan ini dengan sengaja? Itu tidak benar. Karena binatang kecil tidak mengetahui bahwa jurus keempat teknik dewa naga, gerbang kelahiran kembali, dapat menghidupkan kembali semua orang. Bayangan hitam itu tiba-tiba berkata, teman kecil, rejeki yang kamu sebutkan hanya bisa diberikan kepadamu setelah aku melarikan diri. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, saya ingat Anda mengatakan terakhir kali bahwa bahkan jika saya mendapatkan alam kura-kura hitam, saya tidak akan bisa membuka segel Anda. Jika alam kura-kura hitam ada di tanganmu, kamu pasti tidak akan bisa membuka segelnya. Tetapi jika alam kura-kura hitam ada di tanganku, maka aku dapat dengan mudah merobek segel di menara batu itu. Kata bayangan hitam itu. Qin Fei yang segera mengangkat alisnya. Bayangan hitam itu buru-buru berkata, jangan salah paham, saya hanya ingin meminjam alam kura-kura hitam. Setelah saya membuka segelnya, saya berjanji akan segera mengembalikannya kepada Anda. Kembalikan padaku. Kamu seharusnya tahu apa itu alam kura-kura hitam, kan? Ini bukan benda dewa spasial, ini adalah dunia kecil yang nyata. Apakah menurutmu aku cukup bodoh untuk memberimu dunia kecil? Atau menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu hanya karena kamu mengucapkan beberapa patah kata? Qin Fei yang mencibir. Adik, ini bukan hadiah, ini pinjaman. Bayangan hitam itu berkata dengan cemas. Apa perbedaan antara meminjamkannya padamu dan memberikannya padamu? Jangan buang waktumu, aku tidak akan memberikannya padamu. Dan sekarang, aku tidak akan membantumu membuka segelnya lagi, karena kamu sangat tidak jujur. Qin Fei yang mencibir dan berbalik untuk pergi. Bayangan hitam buru-buru menghentikan Qin Fei yang dan berkata, Adik, ini benar-benar kesalahpahaman, izinkan saya menjelaskannya. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu, katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu disegel di sini? Bayangan hitam itu terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, aku bukan manusia. Bukan manusia. Qin Fei yang tercengang, jawaban ini benar-benar tidak terduga, dan bertanya, Lalu siapa kamu? Saya adalah artefak ilahi. Kata bayangan hitam itu. Artefak ilahi. Mata Qin Fei yang bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, Kalau begitu, bukankah kamu? Ya, akulah roh artefak yang kamu bicarakan. Tubuhku sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari kastil dan changsue padamu. Kata bayangan hitam itu dengan bangga. Apa? Tubuh dan pikiran Qin Fei yang bergetar. Lebih kuat dari kastil dan changsue. Bayangan hitam itu berkata, Pencipta keajaiban ini, Wu Tian, seharusnya menjadi keberadaan yang sangat menakutkan di hatimu. Qin Fei yang mengangguk. Untuk bisa menciptakan keajaiban dan dunia kura-kura hitam, kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Saya lahir pada periode yang sama dengannya. Tidak, tepatnya, aku sudah lama berada di dunia ini, lebih lama dari dia. Kata bayangan hitam itu. Ini, ini, ini. Mata Qin Fei yang kusam. Bahkan lebih tua dari pencipta keajaiban. 1675. Meskipun aku sudah ada lebih lama darinya, pencipta ini memiliki bakat yang luar biasa. Tidak hanya kekuatannya melebihi kekuatanku, tetapi bahkan binatang kecil di sampingnya juga melampauiku. Bayangan hitam itu menghela nafas. Kamu juga mengenal binatang kecil itu? Qin Fei yang bertanya dengan heran. Tentu saja aku mengetahuinya. Alasan aku berakhir seperti ini adalah karena itu. Bayangan hitam itu berkata dengan marah, memancarkan aura permusuhan yang kuat. Qin Fei yang berkata, jadi binatang kecil dan penciptanya adalah musuhmu. Ya, saya tidak sabar untuk merobek tendon mereka, mencabut tulang mereka, dan merobek tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bayangan hitam itu berkata dengan tegas. Qin Fei yang mendengus, itu sangat mirip denganku. Aku juga ingin membunuh binatang kecil itu. Apakah itu tidak cukup? Kamu bantu aku membuka segelnya, dan aku bantu kamu membunuh binatang kecil itu. Itu saling menguntungkan. Kata bayangan hitam itu. Meski begitu, aku masih belum bisa memberimu alam kura-kura hitam. Lagi pula, kamu sangat menakutkan. Jika aku memberikannya padamu dan kamu tidak mengembalikannya kepadaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kata Qin Fei yang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bayangan hitam itu menghela nafas. Itu karena aku terlalu mudah mempercayai orang sehingga aku sangat menderita di masa lalu. Kamu masih belum menjawabku. Mengapa mereka menyegelmu di sini? Kata Qin Fei yang. Penghinaan. Mereka melakukan ini semata-mata untuk mempermalukan saya. Bayangan hitam itu berkata dengan penuh kebencian. Penghinaan. Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan bingung, apa hubungannya menyegelmu di sini dengan mempermalukanmu. Saat segelnya dibuka, kamu akan mengerti saat kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat ini, aku benar-benar tidak ingin membicarakan masalah ini karena ini adalah noda terbesar dalam hidupku. Kata bayangan hitam itu. Baiklah. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Kamu bisa tinggal di sini sekarang. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang berjalan pergi dan melewati bayangan hitam. Adikku, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bisakah kamu membantuku? Sosok hitam itu buru-buru berteriak, suaranya dipenuhi keputus asaan yang tidak bisa dihilangkan. Jika kamu tidak memberikan alam kura-kura hitam kepadamu, aku masih bisa mempertimbangkannya. Kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari pandangan bayangan hitam itu. Bajingan kecil terkutuk. Tunggu saja. Saat aku keluar dari sini, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhmu. Bayangan hitam itu bergumam, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu ada Qin Fei yang saat ini, dia muncul di ruang rahasia bawah tanah. Ruang rahasia itu lebarnya sekitar seribu kaki dan tingginya lebih dari seratus kaki. Sebuah patung berdiri di tengah ruangan. Patung itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok tinggi dan kokoh. Alisnya tajam seperti pedang, dan rambutnya berbintik-bintik putih. Dia tanpa terasa memancarkan aura dominasi yang mengejutkan. Di tangan pria parubaya itu ada pedang. Meski diukir dari batu, namun memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Penampilan pedang ini persis sama dengan Divine Phoenix Sabre. Benar sekali. Ini adalah tempat warisan Liga Fangu. Itu terletak di bagian terdalam dari bawah tanah. Dan patung di tengah ruang rahasia tidak diragukan lagi adalah pemimpin pertama Liga Fangu, pemilik sebenarnya dari Divine Phoenix Sabre. Setelah menguasai alam kura-kura hitam, dia bisa menemukan apapun di alam kura-kura hitam, tidak peduli seberapa tersembunyinya itu. Setelah melihat patung itu, Qin Fei yang melihat sekeliling ruang rahasia dengan sedikit kecurigaan di matanya. Meskipun tempat ini berada di bagian terdalam bawah tanah, kesadaran ilahi Dewa Palsu masih bisa menembus tempat ini. Tapi mengapa Zuge Mingyang dan Li Yun tidak menemukan ruang rahasia ini? Hmm. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan tatapan itu jatuh di antara alis patung itu. Ada kristal hitam yang sangat kecil di sana. Bentuknya sangat kecil hingga hanya sebesar kuku kelingking bayi. Itu ditutupi dengan lapisan debu dan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Apa ini? Qin Fei yang curiga. Dia melompat dan mendarat di antara alis patung itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil kristal hitam itu. Kemudian, dia mendarat di tanah dan menyeka debu di kristal. Dia membaliknya berulang kali untuk memeriksanya. Setelah debunya hilang, kristal itu langsung bersinar terang. Itu sangat jernih seperti batu permata hitam. Mungkinkah karena ini Zuge Mingyang dan Li Yun tidak menemukan tempat ini? Qin Fei yang bergumam dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kesadaran ilahinya tidak dapat melihat kristal ini. Benarkah karena ini? Qin Fei yang tercengang. Itu benar-benar dapat menghalangi pencarian kesadaran ilahi. Bukankah ini sama dengan menemukan harta karun? Seseorang harus mengetahuinya. Dimanapun ia disembunyikan, sekecil apapun, ia dapat ditemukan. Misalnya saja kastil kuno. Meski sangat kuat, ia tidak bisa lepas dari pencarian kesadaran ilahi. Tapi jika kristal ini diintegrasikan ke dalam kastil kuno, maka tidak ada yang bisa menemukan kastil kuno dengan kesadaran ilahi mereka di masa depan. Jika dia tidak dapat menemukan kastil kuno itu, maka dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keraguan. Dia tidak bisa menahan kegembiraan hanya dengan memikirkannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja mendapatkan harta karun seperti itu. Setelah menenangkan diri, dia menyingkirkan kristal itu dan menatap patung itu. Selain perolehan tak terduga tersebut, ia juga bertekad untuk mendapatkan teknik wayang. Meskipun teknik wayang tidak sekejam segel budak, teknik ini lebih berguna daripada segel budak dalam beberapa keadaan khusus. Karena teknik wayang bisa langsung membaca ingatan pihak lain. Dan bisa juga membuat pihak lain menjadi boneka. Omong-omong, itu masih merupakan kartu truf. Fiuh! Kinfei yang menarik napas dalam-dalam dan memotong ujung jarinya. Setetes darah naga ungu kemasan terbang di udara dan mendarat di antara alis patung. Namun, darah naga ungu kemasan mengalir ke wajah patung itu. Kinfei yang segera mengerutkan kening. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Pemimpin pertama Liga Fangu tidak mengenalinya. Dengan kata lain, dia tidak akan meneruskan teknik boneka kepadanya. Kamu pemarah sekali. Aku adalah penguasa alam kura-kura hitam. Apakah kamu ingin aku berlutut di hadapanmu? Beri aku seniwayang sekarang, atau kamu akan kehilangan tempat berlindung kecil ini. Teriak Kinfei yang. Kekuatan aturan yang menakutkan muncul dari udara dan menindas patung itu dari segala arah. Patung itu tiba-tiba bergetar. Seluruh ruang rahasia juga bergetar. Namun, patung itu tidak merespon. Kamu benar-benar pemarah. Kinfei yang terkejut dan alisnya berkerut. Tiba-tiba, dia memikirkan pedang Phoenix Suci. Ketika dia berada di aula utama, meskipun Divine Phoenix Blade hancur bersama dengan tubuh fisiknya, Divine Phoenix Blade juga direkonstruksi ketika Heart of Origin membantunya merekonstruksi tubuh fisiknya. Pemimpin pertama adalah pemilik Divine Phoenix Blade. Jika dia mengeluarkan Divine Phoenix Blade sekarang, apakah dia akan dikenali oleh orang ini? Dengan pemikiran itu, dia segera mengeluarkan Divine Phoenix Blade. Berdengung. Begitu Divine Phoenix Blade muncul, ia terbang menuju patung itu dan memancarkan cahaya ilahi yang kabur seolah-olah ia sedang memberikan penghormatan kepada pemiliknya sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya ilahi memancar dari gelabela patung dan langsung menuju ke Qin Fei Yang. Melihat ini, Qin Fei Yang tidak mengelak. Sebaliknya, dia menutup matanya sambil tersenyum. Saat berikutnya, cahaya ilahi melintas di gelabela Qin Fei Yang. Pada saat itu, memori warisan yang sangat besar memasuki pikirannya. Itu adalah metode budidaya teknik wayang. Dia segera duduk bersilah di tanah dan diam-diam memahaminya. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya. Tangannya membentuk segel di depan dadanya dan tanda berwarna merah darah perlahan mengembun. Itu benar. Benda ini adalah jejak boneka. Setelah melihat jejak boneka beberapa saat, Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Dengan lambayan tangannya, jejak wayang menghilang. Dia kemudian bangkit dan melihat patung itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, senior. Patung itu tidak peduli. Qin Fei Yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menyingkirkan Divine Phoenix Blade dan muncul di atas pintu masuk soul ceiling valley dalam sekejap. Kamu akhirnya keluar. Langsung. Sebuah suara yang familiar memasuki telinganya. Qin Fei Yang tercengang. Dia menunduk dan melihat Lu Zheng dan Lu Hong berdiri berdampingan di depan pintu masuk. Masih ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Namun, Qin Fei Yang memperhatikan bahwa kedua tangan itu tergenggam erat. Senyuman yang tak terlihat muncul di matanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan mereka berdua. Dia bertanya dengan curiga, Untuk apa kamu berdiri di sini? Masih tidak mengkhawatirkanmu. Lu Zheng memutar matanya. Khawatir tentang aku. Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan heran, Bagaimana kamu tahu aku memasuki lembah penyegel jiwa? Ini sangat sederhana. Kamu mengetahui tentang olah besar di gurun hari ini. Saat kamu kembali, Kamu pasti akan datang ke sini lagi. Jadi kami menunggumu di sini. Tapi kami menunggu lama sekali. Apa yang kamu lakukan di dalam? Lu Zheng mengerutkan kening. Akhir-akhir ini, Saya telah memahami teknik boneka. Qin Fei Yang tertawa. Teknik boneka. Keduanya saling melirik. Mereka tidak akan pernah melupakan kengerian teknik wayang. Qin Fei Yang berkata lagi, Momomomong, Saya bertemu pria misterius itu. Tahukah Anda latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Keduanya terkejut. Tubuhnya adalah artefak ilahi. Dan keberadaannya bahkan lebih tua dari pencipta keajaiban. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kalau begitu, Bukankah itu barang antik? Keduanya kaget. Qin Fei Yang menganggup, Tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi ini hanya sisi ceritanya. Kami tidak dapat mempercayainya untuk saat ini. Maka kamu harus berhati-hati. Jika apa yang dikatakannya benar, Maka itu adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak boleh kita singgung. Kata Lu Zheng. Aku tahu, Jadi aku tidak membantunya membuka segelnya. Qin Fei Yang menganggup, Menatap tangan mereka yang tergenggam, Dan berkata sambil bercanda, Sepertinya kalian berdua membuat kemajuan yang baik. Mendengar ini, Lu Hong segera melepaskan tangan Lu Zheng dengan panik. Lalu dia menundukkan kepalanya dan tersipu. Lu Zheng melirik Lu Hong, Lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Dia pemalu, Jangan bicara omong kosong. Lihatlah betapa bangganya kamu. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Tapi aku sangat senang kalian berdua bisa bersama. Pernahkah kalian memikirkan kapan akan menikah? Lu Hong mendengar ini dan tidak berani melihat ke atas lagi. Pipi merahnya terasa terbakar. Tapi Lu Zheng tampak acuh tak acuh. Setelah berpikir serius, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu terburu-buru menikah. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku bukan tipe orang yang menelantarkan wanita. Maksudku, Menikah adalah masalah besar. Setidaknya tunggu sampai kita meninggalkan keajaiban Dan kembali ke desa untuk memberitahu kakek kedua dan yang lainnya. Kata Lu Zheng. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Tetapi jika saatnya tiba, Kamu harus menyiapkan hadiah yang besar. Aku tidak ingin hal-hal yang biasa-biasa saja. 1676. Itu suatu keharusan. Aku berjanji akan memberimu kejutan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Oke, bawa kami ke kastil. Sekarang kamu sudah berkeluarga, Kamu berada di bawah banyak tekanan. Kamu harus berkultivasi dengan cepat. Kalau tidak, Ketika anakmu lahir dan melihat bahwa aku tidak sekuat kamu, Aku akan kehilangan muka. Lu Zheng menghela nafas. Keluarga. Anak. Sudut mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, Jangan memikirkan hal-hal ini sampai kamu menikah. Kamu bahkan belum menikah. Apa maksudmu? Lu Zheng menatapnya dengan cemberut. Qin Fei Yang berkata dengan bercanda, Maksudku, Nona Lu Hong kita sangat populer. Lu Zheng segera merengut dan berkata dengan marah, Aku memperingatkanmu, Jangan punya ide apapun tentang honger, Atau aku akan berselisih denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Lu Hong mendongat dan menatap Lu Zheng. Tidak ada, Tidak ada apa-apa. Lu Zheng dengan cepat tersenyum meminta maaf. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya kira Anda akan menjadi suami yang dikutuk di masa depan. Aku senang. Itu lebih baik daripada tidak ada orang yang bisa mengendalikanmu. Lu Zheng tampak bangga. Qin Fei Yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengacungkan jempolnya dan berkata, Saya yakin, Anda bisa pergi ke kastil. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di luar. Bahkan jika kita ingin mengkhawatirkannya sekarang, Kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Hong menghela nafas pelan. Kamu, Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Jaga dirimu baik-baik dan berikan keluarga Lu anak laki-laki gemuk yang besar. Saya dapat menjamin bahwa ketika saatnya tiba, Kakek kedua dan yang lainnya akan memanjakan Anda sampai ke surga. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Lu Zheng menganggup dan tersenyum. Kalian berdua bajingan. Lu Hong menatap mereka berdua dengan rasa malu dan marah. Pipinya sangat panas. Omong-omong. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal hitam itu, Menyerahkannya kepada Lu Zheng, Dan bertanya, Tahukah kamu apa ini? Hem. Lu Zheng sedikit terkejut. Dia mengambil kristal hitam itu dengan curiga dan melihatnya dari atas ke bawah. Tiba-tiba, matanya bergetar dan wajahnya penuh keterkejutan. Kamu mengenalinya. Qin Fei Yang buru-buru bertanya setelah melihat ini. Lu Zheng berkata, Jawab aku dulu. Bisakah kristal ini menghalangi penyelidikan pikiran telepati? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Itu benar. Lu Zheng tersenyum. Apa itu? Jangan membuatku terus menebak-nebak. Desak Qin Fei Yang. Lu Zheng berkata, Benda ini disebut, Batu Jiwa Tersembunyi. Ini adalah harta karun yang sangat langka, Dan satu-satunya fungsinya adalah untuk mengisolasi penyelidikan rasa ilahi. Batu Jiwa Tersembunyi. Qin Fei Yang bergumam. Lu Zheng tersenyum dan berkata, Keluarga Lu Ku punya satu. Jauh lebih besar dari ini. Apakah itu berarti selama kita membawa batu penyegel jiwa ini, Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendeteksi keberadaan kita Dengan indera ilahi mereka. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Lu Zheng menganggup. Bagaimana jika itu diintegrasikan ke dalam kastil? Kata Qin Fei Yang. Terintegrasi ke dalam kastil. Lu Zheng tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Batu Jiwa Tersembunyi ini ada batasnya. Jika budidayamu cukup kuat, Kamu masih bisa melihatnya. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari. Lu Zheng berkata, Ada pertanyaan lain. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya Untuk mengirim mereka berdua ke kastil. Adapun batu jiwa tersembunyi. Dia berpikir sejenak dan memasukkannya ke dalam laut ki miliknya. Saya harus menemukan Yan Wei. Namun, Tanpa segel budak, Bagaimana saya bisa menemukannya ketika keajaibannya begitu besar? Qin Fei Yang bergumam. Suara mendesing. Saat ini, Serigala bermata putih dan Lijian terbang mendekat. Qin Fei Yang memandang manusia dan binatang itu, Dan bertanya, Mengapa kalian berdua bersama? Lijian berkata sambil tersenyum, Kita bertemu di kota. Mengapa kamu pergi ke kota? Qin Fei Yang memandang Serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Tentu saja untuk memeriksa orang-orangnya untukmu. Serigala bermata putih menepuk dadanya dan berkata, Nafasnya berbau alkohol. Periksa orang-orangnya. Saya pikir Anda akan menikmati anggur dan wanita. Qin Fei Yang memelototinya dan bertanya pada Lijian, Itu tidak main-main, kan? Ini. Lijian melirik Serigala bermata putih dan tergagap. Serigala bermata putih diam-diam memasang ekspresi mengancam, Lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Apa maksudmu dengan ini? Apakah aku membuatmu begitu tidak percaya? Siapa yang tidak tahu karaktermu? Qin Fei Yang memutar matanya dan bertanya, Karena kamu akan memeriksa orang-orang, Bagaimana situasi di dunia kura-kura hitam sekarang? Mungkin akan terjadi kekacauan besar dalam waktu dekat. Kata Serigala bermata putih. Mengapa kamu mengatakan itu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Meskipun orang-orang di dunia kura-kura hitam tidak mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini, Beberapa kekuatan sudah siap untuk mengambil tindakan. Aku berani mengatakan bahwa ketika mereka mengetahui bahwa Aula Nether dan Kekaisaran Matahari Surgawi telah meninggalkan dunia kura-kura hitam, Dan bahwa Liga Fangus serta Istana Fengtian telah dihancurkan, Mereka pasti akan mulai memperluas kekuatan mereka. Pada saat itu, untuk merebut wilayah, menjarah sumber daya, Dan naik tahta kekuatan terkuat, Dunia kura-kura hitam pasti akan diguncang oleh badai darah. Kata Serigala bermata putih. Tidak buruk. Sepertinya kamu benar-benar akan memeriksa orang-orang. Qin Fei Yang tersenyum. Serigala bermata putih berkata dengan bangga, Tentu saja. Kamu sombong sekali hanya karena aku bilang kamu gemuk. Qin Fei Yang memelototinya dan bertanya, Apakah ada yang lain? Ada yang lain. Tidak ada apa-apa. Hanya saja mereka membicarakanmu. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah pembawa sial, Membawa bencana ke dunia kura-kura hitam. Bahkan beberapa anak menolakmu. Kata Serigala bermata putih dengan sombong. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap Li Jian. Apakah yang dikatakannya benar? Saudara Wolf tidak berbohong tentang ini. Banyak orang yang mengutukmu. Li Jian menghela nafas. Biarkan mereka mengutukku. Kata Qin Fei Yang. Apakah kamu tidak akan menjelaskannya sendiri? Li Jian bertanya. Apakah ada kebutuhan? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Masalah kecil seperti ini tidak menjadi masalah baginya. Lakukan apa yang kamu mau. Li Jian berkata tanpa daya. Mengenai kekacauan di masa depan, Jangan khawatir. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Ini adalah hukum kelangsungan hidup. Singkatnya, Dunia kura-kura hitam akan berkembang secara alami mulai sekarang. Dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku mengendalikan dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengingatkan. Oke. Li Jian mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu sudah cukup bermain. Pergi dan berkultivasi. Ya. Li Jian menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Li Jian ke kastil. Kemudian, Dia melihat ke arah Serigala bermata putih. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak boleh terlalu picik. Apakah kamu masih meributkan apa yang terjadi sepuluh hari yang lalu? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dengan waspada. Apakah kamu pikir aku ini kamu? Saya meminta Anda untuk tinggal di sini untuk memberitahu Anda agar segera berkultivasi. Karena hanya Anda yang bisa menangani Suge Ming Yang. Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih tiba-tiba mengerti dan berkata, Bukankah kamu memaksanya putus asa setelah keluar dari Aula Utama? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Itu karena kekuatan hukum. Dan dia akan meninggalkan dunia kura-kura hitam cepat atau lambat. Begitu dia meninggalkan dunia kura-kura hitam, Kekuatan hukum tidak akan mampu menghadapinya. Qin Fei Yang menghela nafas. Kalau begitu, Jangan biarkan dia meninggalkan dunia kura-kura hitam. Kata Serigala bermata putih. Dia mendapat kabar tentang kakek dan ibu, Serta putri Duyum dan Lin Yi. Apa menurutmu aku berani menghentikannya? Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Omong-omong, Aku benar-benar ingin berbicara baik denganmu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa apa yang mereka katakan itu benar? Bagaimana jika mereka hanya membodohi Anda? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Saya sudah memikirkannya, Tapi saya merasa mereka tidak mencoba menakuti saya. Bagaimanapun, Mengenai ibu dan yang lainnya, Lebih baik percaya itu benar daripada tidak. Ancaman terbesar Suge Ming Yang adalah jiwa perangnya. Tanpa jiwa perang itu, Dia tidak perlu khawatir. Dan untuk menahan jiwa perangnya, Hanya jiwa perangmu yang bisa melakukannya. Kata Qin Fei Yang. Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Dimengerti, Saya akan bekerja keras. Selama kamu mengerti, Qin Fei Yang tersenyum dan mengirim serigala bermata putih ke kastil. Kemudian, Dia melambaikan tangannya, Dan sebuah gambar indah muncul di kehampaan di depannya. Pemandangan digambar adalah keajaiban di luar. Daripada melihat-lihat, Lebih baik langsung menuju lorong di lantai dua keajaiban. Dia bergumam dan segera membawa dunia kura-kura hitam ke barat daya. Adegan dalam gambar segera mulai bergerak mundur secepat kilat. Ini membuktikan bahwa dunia kura-kura hitam bergerak dengan kecepatan tinggi. Mengontrol dunia kura-kura hitam seperti mengendalikan benda dewa luar angkasa. Seseorang tidak hanya dapat melihat pemandangan luar dari dalam, Tetapi seseorang juga dapat mendorong dunia kura-kura hitam untuk terbang. Dengan kata lain, Sekarang, Qin Fei Yang tidak harus tinggal di kastil. Waktu berlalu hari demi hari. Benar saja, Seperti yang diharapkan oleh serigala bermata putih, Dunia kura-kura hitam secara bertahap mulai bergejolak. Semua kekuatan besar diam-diam merekrut dan membeli pasukan. Bahkan kekuatan kecil yang sebelumnya tidak dikenal pun menginginkan sepotong kue. Namun saat ini, Mereka tidak terang-terangan merebutnya. Karena mereka tidak tahu di mana letak Istana Feng Tian dan Liga Fangu, Bekas Kekuatan Super. Namun situasi ini tidak akan bertahan selamanya. Setelah sekian lama, Jika Liga Fangu dan Kekuatan Super lainnya tidak muncul, Kekacauan pasti akan meletus. Dua bulan kemudian, Qin Fei Yang mengendarai dunia kura-kura hitam melewati pegunungan tandus yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Sebuah titik hijau muncul di gambar. Mungkinkah itu sumber air? Qin Fei Yang bergumam. Saat dia semakin dekat, Sebuah oasis muncul. Tempat ini panjangnya sekitar 10.000 mil, Dengan pegunungan dan sungai, Tumbuhan hijau, Dan pemandangan yang menyenangkan. Itu benar-benar sumber air. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Karena ajaibnya, Hanya sumber air yang memiliki oasis. Dan sumber air biasanya memiliki artefak dewa, Seni dewa, Dan segala jenis tumbuhan berharga. Terutama tumbuhan, Yang paling diinginkan Qin Fei Yang saat ini. Saya berharap mendapatkan ramuan untuk pil pembekuan roh, Pil alam semesta lima elemen, Dan pil penciptaan hebat. Qin Fei Yang bergumam. Serigala bermata putih, Fatso, Dan lainnya, Yang hendak menerobos kaisar perang bintang 9, Harus meminum pil alam semesta lima elemen, Dan pil penciptaan hebat. Dan pil pembekuan roh adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Karena selama dia memiliki pil pembekuan roh dalam jumlah besar, Dia bisa melangkah ke alam dewa perang sejati dengan kecepatan tercepat. Dan bukan hanya dia, Pohon Willow, Yuhuang, Lijian, Dan yang lainnya juga membutuhkan pil pembekuan roh. Tunggu. Tapi tiba-tiba. 1677. Meskipun ramuan semua orang telah hilang, Dia masih memiliki alam kura-kura hitam. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di alam kura-kura hitam, Dan bahkan ada lebih banyak lagi tumbuhan. Bukankah ini sumber daya yang sudah jadi? Dia sebenarnya tidak memikirkannya sejak awal. Bodoh sekali. Memikirkan hal ini. Qin Feiyang melambaikan tangannya, Dan Zhao Tai Lai, Pohon Willow, Yuhuang, Chu Ili, Enam Tetua, Dan Lijian muncul. Tuan muda, Ada apa? Semua orang memandang Qin Feiyang dengan curiga. Kalian pergi ke negeri iblis dan laut netherworld sekarang. Jika kalian menemukan tumbuhan berharga, Kalian harus mendapatkannya. Kata Qin Feiyang. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti, Memandang Qin Feiyang dan mengangguk, Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Zhao Tua, Kamu yang terkuat. Kamu harus melindungi semua orang. Selain itu, Pergi dan cari tahu siapa yang memiliki tungku pil kelas tujuh atau lebih tinggi. Tapi ingat, Kamu tidak bisa menerimanya dengan paksa. Yang terbaik adalah menyembunyikan identitasmu. Singkatnya, Kamu tidak boleh membiarkan dunia tahu bahwa kamu masih hidup, Jika tidak maka akan menimbulkan keributan yang tidak perlu. Qin Feiyang mengingatkan. Dipahami. Zhao Tai Lai mengangguk. Kemudian, Dia membawa Liu Mu dan yang lainnya pergi seperti kilat. Dengan alam kura-kura hitam ini, Apakah ada sumber daya yang perlu dikhawatirkan? Qin Feiyang tersenyum dan mengalihkan pandangannya, Melihat sumber air di depannya. Untuk sekarang, Dalam pandangannya, Tidak ada binatang ganas atau manusia. Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan bergegas ke sumber air. Segera. Dia bergegas ke langit di atas danau. Danau itu panjangnya sekitar 100 mil. Air danaunya jernih dan beriak, Dikelilingi pegunungan dan tumbuhan subur. Dan, Tiba-tiba, Dia melihat ke pegunungan di sisi kiri danau. Pegunungan itu bergelombang dan membentang ribuan mil, Memancarkan aura keagungan yang mengejutkan. Di antara mereka, Lima puncak raksasa adalah yang paling menarik perhatian. Lima puncak raksasa mengjulang tinggi ke langit, berdampingan. Yang terendah adalah lima sampai enam ribu kaki. Puncak tertinggi di tengah mencapai lebih dari sepuluh ribu kaki, Dan puncaknya mengjulang tinggi ke langit. Dari jauh, Tampak seperti tangan raksasa yang sedang menopang dunia. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Kinfei yang curiga. Pegunungan yang berbentuk seperti tangan raksasa ini memberinya perasaan deja vu. Namun, Ini memang pertama kalinya dia ke sini. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Tatapannya bergetar. Kenangan yang telah lama tersegel muncul di benaknya. Dia ingat Nyonya Misterius itu mengatakan bahwa setelah memasuki reruntuhan ilahi, Mereka akan terus berjalan ke arah Barat Daya. Di suatu tempat di Barat Daya, Terdapat barisan pegunungan seukuran telapak tangan. Jalan menuju tingkat kedua berada di puncak gunung tertinggi. Mungkinkah tempat yang dibicarakan oleh Nyonya Misterius itu adalah pegunungan ini? Dia buru-buru mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang menuju puncak tertinggi. Di puncak gunung, Awan dan kabut masih tersisa, Dan angin dingin bertiup. Dunia kura-kura hitam diam-diam terbang keluar dari awan dan memasuki langit di atas puncak gunung. Matanya langsung berbinar. Seluruh puncak gunung tampak seperti diratakan oleh kapak raksasa. Lebarnya sekitar 5 hingga 6 mil, Dan dipenuhi dengan tanaman obat. Bunga roh ungu, Rumput air liur naga, Rumput yin yang mendalam. Hampir semuanya adalah ramuan obat yang paling berharga. Dia bahkan bisa melihat pohon glasir api yang batangnya setebal ember air. Di tengah ladang tanaman obat terdapat pohon bayi spiritual dan pohon penciptaan. Ada lebih dari satu. Ada total delapan pohon bayi spiritual. Ada juga enam pohon penciptaan. Kalaupun lima atau enam orang berpegangan tangan, Mereka tidak akan bisa memeluk setiap batang pohon. Mereka sangat tua dan kuat, Dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berada di sana. Di cabang-cabang, Buah bayi spiritual dan buah ciptaan bagaikan buah persik yang matang, Dan orang pasti akan ngiler. Sangat banyak. Gumam Qin Fei Yang. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu buah bayi spiritual dan buah ciptaan. Adegan macam apa ini? Bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, Dia tidak bisa menahan perasaan mendidih pada saat ini. Tiba-tiba, Qin Fei Yang melihat ke tengah enam pohon penciptaan, Dan pupil matanya mengerut. Ada seekor ular piton api besar melingkar di tanah. Panjang tubuhnya puluhan kaki, Dan seluruh tubuhnya seperti api, Seolah-olah terbuat dari magma. Ia melingkar seperti gunung kecil, Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Namun, pada saat ini, Matanya tertutup rapat, Dan tidak bergerak, Seolah sedang tertidur lelap. Benar, ini dia. Qin Fei Yang bergumam. Wanita misterius itu mengatakan bahwa Ada seekor ular piton raksasa yang menjaga jalan menuju tingkat kedua. Piton api di depannya dan gunung mirip palem ini Persis seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Namun, mengapa dia tidak melihat jalan menuju tingkat kedua? Qin Fei Yang mengamati puncak gunung. Selain ular piton api dan tumbuhan, Bahkan tidak ada pintu batu, apalagi lorong. Ini aneh. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Astaga! Tiba-tiba, Bayangan binatang naga api berteleportasi dari jauh dengan kecepatan kilat, Dan turun di atas ular piton api tanpa menyembunyikan oranya. Naga api. Qin Fei Yang tercengang. Saat naga api muncul, Ular piton api yang melingkar di tanah tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata merah menyala seperti dua lentera yang bersinar terang. Mengapa ular piton api ini terlihat begitu familiar? Terutama tatapan ini, Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang memandang ular piton api itu dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Piton api itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah naga api, Lalu tertawa, Jadi itu paman naga api, Keponakan kecil menyapa paman. Ekspresinya agak hormat. Paman. Keponakan kecil. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimana kabarmu? Naga api menundukkan kepalanya dan menatap ular piton api itu. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya saat dia bertanya sambil tersenyum. Cukup bagus. Paman naga api, Di mana ayahku? Apa kesibukannya akhir-akhir ini? Piton api bertanya. Mata naga api menjadi gelap, Dan berkata, Kali ini, Aku datang ke sini untuk bertemu dengan dewa binatang, Dan juga untuk memberitahumu tentang ayahmu. Melihat ekspresi naga api, Kelopak mata ular piton api itu bergerak-gerak, Dan buru-buru berkata, Paman naga api, Apa yang terjadi dengan ayahku? Ia telah dibunuh. Kata naga api. Apa? Terbunuh. Tubuh besar ular piton api itu bergetar, Dan buru-buru berkata, Bagaimana ini mungkin? Ayah sekarang adalah penjaga keajaiban, Siapa yang bisa membunuhnya? Jadi seperti ini. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ular piton api ini adalah anak ular piton penjaga, Tak heran ia terlihat begitu familiar. Qin Fei Yang memandang naga api lagi. Dia sudah tahu apa yang akan dikatakan naga api kepada ular piton api. Naga api menghela nafas dan berkata, Itu manusia. Namanya Qin Fei Yang, Dan kekuatannya sangat menakutkan. Dialah yang membunuh ayahmu. Qin Fei Yang. Piton api tiba-tiba meraung dan meraung, Paman, Cepat beritahu keponakan kecilku, Di mana Qin Fei Yang ini. Keponakan kecil pasti akan menelannya hidup-hidup, Dan membalaskan dendam ayahnya. Pria yang tercelah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan naga api persis seperti dugaannya. Dia memperoleh alam kura-kura hitam, Dan saya tidak tahu di mana dia sekarang. Namun, Cepat atau lambat dia akan datang ke sini. Karena kalau tidak salah, Dia seharusnya pergi ke lantai dua. Kata naga api. Denganku di sini, Dia masih ingin pergi ke lantai dua, Itu hanya angan-angan. Piton api itu tertawa berulang kali. Nak, Jangan impulsif. Bahkan ayahmu bukanlah lawan Qin Fei Yang, Apalagi kamu. Meskipun kamu telah melangkah ke alam dewa perang, Dibandingkan dengan metode Qin Fei Yang, Kamu masih jauh lebih lemah. Apakah kamu tahu? Saat dia membunuh ayahmu, Aku juga ada di sana, Tapi kita tidak bisa menghentikannya Meski kita bergandengan tangan. Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa mengerikan metodenya. Naga api menghela nafas. Saya tidak peduli, Singkatnya, Saya harus membunuhnya. Piton api berkata-kata demi kata. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Kata naga api dengan marah. Pak Aman, Jangan katakan lagi, Singkatnya, Qin Fei Yang ini, Aku harus membunuhnya. Kata ular piton api. Kamu memiliki kepribadian yang sama dengan ayahmu. Jika dia bisa bertahan dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, Dia tidak akan mati di tangan Qin Fei Yang. Naga api menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di permukaan, Dia membuju ular piton api, Namun kenyataannya, Dia memprovokasi ular piton api, Membuat ular piton api semakin membenci Qin Fei Yang. Kebencian membunuh ayahku, Aku tidak tahan. Tentu saja. Semakin naga api dibujuk, Semakin banyak ular piton api yang ingin dibunuh. Diam. Aku tidak akan membiarkanmu main-main. Dengarkan aku. Saat Qin Fei Yang tiba, Biarkan dia masuk ke lantai dua. Saat dia naik ke lantai dua, Kami akan memikirkan cara untuk menghadapinya secara perlahan. Saya tidak berdiskusi dengan Anda, Ini perintah. Saya akan pergi ke lantai tiga sekarang Dan melaporkan hal ini kepada Lord Divine Beast. Minggir. Teriak naga api. Piton api itu menyeret tubuhnya dan melayang ke udara. Pada saat itu, Sebuah pintu batu sederhana dan tanpa hiasan muncul di hadapannya. Qin Fei Yang segera melihat ke pintu batu. Ternyata lorong itu berada di bawah tubuh ular piton api, Tak heran ia tidak bisa menemukannya. Ingat kata-kataku, Jangan main-main. Naga api kembali mengingatkan ular piton api, Lalu menyusutkan tubuhnya, Berubah menjadi nyala api, Bergegas ke pintu batu dan menghilang. Jangan main-main. Tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Naga api tersenyum dingin, Niat membunuh muncul di matanya, Lalu menutupi pintu batu dengan tubuhnya dan menutup matanya. Puncak gunung dengan cepat kembali damai. Aneh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mendengarkan perkataan naga api, Sepertinya dia belum memberitahu binatang kecil Tentang kematian ular piton raksasa. Dengan kata lain, Naga api baru saja tiba di sini. Tapi ini tidak masuk akal. Meskipun naga api bukanlah penjaga keajaiban Dan tidak bisa memasuki lantai pertama dan kedua Dengan pemikiran seperti ular piton raksasa di masa lalu. Tetapi, Naga api adalah dewa perang yang asli. Benar, Dengan kecepatannya, Dia seharusnya sudah memasuki lantai dua sejak lama. Namun, Butuh waktu hingga sekarang untuk sampai di sini. Apa yang dilakukannya di lantai pertama hari ini? Mungkinkah masih ada rahasia yang tersembunyi di lantai pertama? Kinfei yang bingung. Desir. Matanya berkedip sedikit, Mengambil satu langkah ke depan, Dan langsung turun ke depan ular piton api. Kekuatan aturan turun sekali lagi. N. Pada saat yang sama, Piton api juga membuka matanya Dan menemukan bahwa itu adalah manusia, Matanya tiba-tiba menjadi galak. Tuan, Jangan tidak sabar. Kinfei yang berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak takut padaku. Piton api itu tertegun dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Di mana kamu bersembunyi tadi, Aku tidak merasakan auramu. Kinfei yang berkata, Saya adalah Kinfei yang yang disebutkan oleh naga api. Apa? Itu kamu. 1678. Kinfei yang buru-buru berkata, Tunggu, Dengarkan aku dulu. Kamu membunuh ayahku. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Mati. Piton api itu tertawa sinis. Aku tidak membunuh ayahmu. Kata Kinfei yang. Paman naga api sendiri yang mengatakannya. Bagaimana bisa itu salah? Teriak ular piton api. Kinfei yang berkata, Kekuatan aturan akan segera turun. Mengapa Anda tidak mengikuti saya ke dunia kura-kura hitam, Dan saya akan memberi tahu Anda secara perlahan. Pergi ke dunia kura-kura hitam. Menurutmu kaisar ini tidak tahu bahwa kamu telah menguasai dunia kura-kura hitam. Ketika kaisar ini pergi ke dunia kura-kura hitam, Meskipun kaisar ini memiliki budidaya dewa perang yang baru lahir, Aku khawatir aku akan dibunuh oleh kekuatan penguasa. Jangan buang waktumu. Lawan aku dengan adil sekarang juga. Piton api itu meraung. Kinfei yang sangat marah. Dia tiba-tiba melihat ke belakang ular piton api dan berseru, Dewa binatang. Apa? Tuan Dewa binatang. Tubuh ular piton api bergetar. Ia dengan cepat menoleh, tapi tidak ada orang di belakangnya. Pada saat yang sama, Kinfei yang melambaikan tangannya, Dan kekuatan tak terlihat bergegas menuju ular piton api. Saat berikutnya, Seorang pria dan seekor binatang muncul di dunia kura-kura hitam. Dia memikat ular piton api dan dengan paksa membawanya ke dunia kura-kura hitam. Pertama, karena kekuatan aturan. Kedua, untuk melindungi tanaman obat di puncak gunung. Karena begitu dia bertarung dengan ular piton api, Ramuan obat di puncak gunung pasti akan hancur. Ini adalah pemborosan sumber daya secara sembrono. Piton api tidak peduli, tapi dia peduli. Piton api itu melihat sekeliling dengan heran dan berkata dengan marah, Di mana tempat ini? Dunia kura-kura hitam. Kata Kinfei yang. Kamu orang yang tercelah. Piton api itu terbakar amarah. Kekuatan Dewa Merah menyala meluncur, Menghancurkan semua yang dilewatinya. Mata Kinfei yang menjadi gelap. Dengan lambayan tangannya, Kekuatan penguasa dunia kura-kura hitam turun dari langit Dan meluncur menuju kekuatan Dewa. Dengan suara keras, Kekuatan Dewa hancur di tempat. Hmm. Itu menghancurkan kekuatan Dewa dengan mudah. Kinfei yang juga cukup terkejut. Melihat ini. Mata piton api bergetar. Aura salehnya meledak saat dia berteriak histeris. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan aturan, Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak membunuh ayahmu. Kinfei yang berkata dengan marah. Jika bukan kamu yang membunuhnya, Lalu siapa yang melakukannya? Apakah paman naga api akan membohongiku lagi? Fire piton sangat marah. Ia mengangkat ekor besarnya tinggi-tinggi di udara Dan dengan agresif menamparkan ke arah Kinfei yang. Sebagian besar kekosongan telah hancur. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Dia ingin terus menggunakan rule force-nya. Namun setelah memikirkannya, Dia memilih untuk menyerah. Aktifkan formula karakter pertarungan. Dia melambaikan tangannya ke udara. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan ekor ular piton api. Ledakan. Retakan. Engah. Lengan Kinfei yang hancur di tempat. Darah mengucur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor. Sebuah kawah besar muncul di tanah. Piton api tercengang. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Kinfei yang yang tergeletak di dasar lubang, Berlumuran darah. Ia berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan aturanmu? Apakah kamu meremehkanku? Kekuatan Dewa Perang memang bukan sesuatu yang bisa dihalangi oleh Dewa Palsu. Kinfei yang tersenyum pahit. Jika bukan karena battle art yang melindungi tubuhnya, Dia mungkin akan menjadi mayat sekarang. Dia perlahan bangkit dan keluar dari lubang selangkah demi selangkah. Dia menatap fire piton dan berkata, Aku tidak menggunakan kekuatan aturanku bukan karena aku meremehkanmu, Tapi karena aku ingin membuktikan ketulusanku. Kejujuran. Gumam piton api. Tiba-tiba ia menukik ke bawah dan mendarat di depan Kinfei yang. Kamu benar-benar tidak membunuh ayahku. Ya. Jika aku membunuhnya, Aku pasti akan membunuhmu tanpa ragu-ragu untuk menghilangkan masalah di masa depan. Aku khawatir kamu juga pernah melihatnya. Aku hanyalah Dewa Palsu. Tidak peduli betapa menantangnya kemampuanku, Mustahil bagiku untuk membunuh ayahmu. Kata Kinfei yang. Sepertinya itu masuk akal. Ayah mengendalikan kekuatan aturan mukjizat. Bagaimana Dewa Palsu bisa menyakiti ayah? Fire piton menundukkan kepalanya dan bergumam. Ia memandang Kinfei yang dan bertanya, Lalu siapa yang membunuh ayahku? Aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku. Orang yang membunuh ayahmu adalah paman naga apimu. Kata Kinfei yang. Apa? Tubuh naga api bergetar. Ia berkata dengan marah, Jangan bicara omong kosong. Paman naga api dan ayahku adalah teman baik. Bagaimana dia bisa menyakiti ayahku? Itu hanya ilusi. Izinkan aku bertanya padamu. Sebelum ayahmu menjadi penjaga, apakah naga api adalah penjaga keajaiban? Kata Kinfei yang. Ya. Naga api menganggup dan berkata dengan curiga, Ini sudah lama sekali. Bagaimana kamu tahu? Aku mendengarnya dari naga api. Saat itu, karena pengaduan ayahmu, Dia dicopot dari posisinya sebagai penjaga oleh binatang kecil dan digantikan oleh ayahmu. Meskipun naga api tidak mengatakan apapun di permukaan, Ia selalu menyimpan dendam di dalam hatinya. Itulah mengapa dia menyergap ayahmu kali ini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu dan menjebaku karenanya. Kata Kinfei yang. Itu tidak mungkin. Aku juga tahu tentang pengadu itu. Ayah melakukan ini demi paman naga api. Kata piton api. Demi naga api. Apa maksudmu? Kinfei yang curiga. Kesalahan yang dilakukan paman naga api saat itu sangatlah serius. Bahkan membuat marah langit. Jika ayah tidak berinisiatif memberitahu dewa binatang pada saat itu, ketika dewa binatang mengetahuinya, hukuman paman naga api akan lebih berat. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dengan kata lain, ayahku sangat baik hati dan bahkan memohon paman naga api di depan dewa binatang. Bagaimana sekarang bisa membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih? Kata piton api. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan menghela nafas, ayahmu baik hati, tapi naga api mungkin tidak berpikir begitu. Itu tidak akan. Piton api menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan naga api saat itu? Sebenarnya ada konsekuensi yang sangat serius. Kinfei yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Fire piton berkata, ia ingin meninggalkan keajaiban. Tinggalkan keajaiban. Kinfei yang tercengang. Itu benar. Saat itu, ia dengan hati-hati merencanakan untuk meninggalkan keajaiban dan bahkan meminta ayah saya untuk meninggalkannya. Tetapi ayah saya tidak setuju dan berulang kali membujuknya untuk melepaskan gagasan ini. Tapi paman naga api sudah terobsesi saat itu dan tidak mendengarkan sama sekali. Tidak punya pilihan, ayahku hanya bisa melaporkan masalah ini kepada Lord Bisgat. Tuan dewa binatang sangat marah dan mencopotnya dari posisinya sebagai penjaga pada hari yang sama dan mengirimnya ke lantai dua keajaiban untuk menjaga jalan itu. Kata piton api. Dikirim ke lantai dua. Kenapa aku ingat naga api mengatakan bahwa binatang kecil memintanya untuk menjaga pintu masuk ke alam kura-kura hitam? Kinfei yang curiga. Ini sudah menjadi masalah nanti. Saat paman naga api berencana meninggalkan keajaiban, itu terjadi 20 ribu tahun yang lalu. Kata piton api. 20 ribu tahun yang lalu. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya, bukankah itu waktu sebelum keajaiban terbuka? Ya, setelah paman naga api dikirim ke lantai dua, dia masih cukup patuh. Tetapi ketika keajaiban terjadi terakhir kali, ia mendapat ide seperti ini lagi. Dan kali ini, mereka punya rencana yang lebih berani. Piton api menghela nafas. Terakhir kali. Bukankah ini saatnya leluhurku dan yang lainnya memasuki keajaiban? Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, apa rencana yang lebih berani? Ia ingin merasuki manusia dan menggunakan tubuh manusia untuk meninggalkan keajaiban secara diam-diam. Dan orang yang ingin dimilikinya, kaisar ini mendengar dari ayahku bahwa nama belakangnya adalah Kin. Kata piton api. Nama keluarga Kin. Kinfei yang terkejut. Ya, nama belakangnya adalah Kin, sama dengan namamu. Siapa namanya lagi? Fire piton menundukkan kepalanya dan merenung. Kin batian. Kinfei yang bertanya ragu-ragu. Fire piton menganggup dan berkata, ya, ya, namanya Kin batian, bagaimana kamu tahu? Tebakan. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, apakah naga api berhasil merasukinya? Naga api sebenarnya merasuki leluhurnya. Ini terlalu mengejutkan. Jika kepemilikannya berhasil, paman naga api pasti sudah meninggalkan keajaiban. Saya mendengar dari ayah saya bahwa Kin batian sangat berbakat, itulah sebabnya paman naga api memilihnya. Awalnya, paman naga api sangat percaya diri. Karena pada saat itu, budidaya Kin batian hanya pada tahap awal perang, sedangkan budidaya paman naga api berada pada tahap perang daceng. Tapi yang tidak pernah disangka paman naga api adalah kekuatan Kin batian berada di luar imajinasi. Tidak hanya dia gagal, tetapi kesadarannya juga terluka parah oleh Kin batian. Dan mereka bahkan bertarung di lantai dua. Kemampuan Kin batian tidak kalah dengan kemampuan paman naga api. Paman naga api terluka parah. Untungnya, ayah saya bergegas ke sana tepat waktu dan menyelamatkannya dari Kin batian. Katakan padaku, ayahku menyelamatkan nyawanya dua kali. Bagaimana bisa itu menyakiti ayahku? Kata piton api dengan marah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang. Kin fe yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Dia hanya memikirkan apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana leluhurnya bisa dipaksa ke lantai tiga? Apakah ular piton itu punya bagian di dalamnya? Setelah itu, ayahku tidak melaporkan hal ini kepada dewa binatang karena dia berteman dengan paman naga api. Tapi paman naga api gagal memiliki tubuh itu dan menjadi marah karena dipermalukan. Dia ingin membalas dendam pada Kin batian. Pada akhirnya, dia menghasut binatang ilahi di lantai dua untuk memasang jebakan dan membunuh bawahan Kin batian. Namun, Kin batian menguasai seni dewa yang menantang surga dan benar-benar berhasil menyelamatkan semua bawahannya yang mati. Namun, karena ini, Kin batian kehilangan kultifasinya dan menjadi cacat. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Saat paman naga api melihat ini, dia menyerang Kin batian. Tapi bawahan Kin batian juga sangat setia. Mereka tidak meninggalkannya dan melarikan diri bersamanya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membawa Kin batian ke lantai tiga. Piton api itu menghela nafas. Jadi begitu. Kin fe yang bergumam. Ini cocok dengan apa yang dikatakan naga api. Huo Long pernah berkata bahwa leluhur terpaksa memasuki tingkat ketiga karena leluhur terlalu setia dan benar. Awalnya dia tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti. Jika leluhurnya tidak menggunakan jurus keempat seni naga ilahi, gerbang kelahiran kembali, untuk menyelamatkan bawahannya, dia tidak akan kehilangan kultifasinya. Jika dia tidak kehilangan budidayanya, naga api tidak akan mampu memaksanya ke lantai tiga dengan kekuatannya. Bajingan ini pantas mati. Kin fe yang mengepalkan tangannya dan melihat ular piton api itu. Apakah ayahmu terlibat? Dia diam-diam membantu naga api. Piton api itu mengangguk. Mereka memang serigala dari suku yang sama. Mata Kin fe yang bersinar dengan niat membunuh. 1679 Apa? Nenek moyangku juga memiliki artefak ilahi dengan kekuatan hukum. Kin fe yang terkejut. Saya belum pernah melihat artefak ilahi itu, tetapi ayah saya pernah melihatnya. Ini sangat menakutkan. Alasan mengapa paman naga api dikalahkan olehnya adalah karena artefak ilahi itu. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, sangat sederhana. Tidak lama setelah Kin batian dipaksa masuk ke lantai tiga, dewa binatang mengetahui tentang masalah ini. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayahku mengatakan kepadanya kebenaran tentang kepemilikan paman naga api. Kemudian paman naga api diturunkan ke lantai pertama untuk menjaga pintu masuk alam kura-kura hitam. Adapun ayahku, karena dia membantu secara diam-diam, bahkan paman naga api pun tidak mengetahuinya, jadi dia merahasiakannya. Ketika ular piton api mengatakan ini, ia sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Apa yang salah? Kin fe yang terkejut. Waktunya tidak tepat. Kata ular piton api. Waktu. Kin fe yang menjadi semakin curiga. Ya, inilah waktunya. Paman naga api memasang jebakan untuk membunuh bawahan kin batian setelah keajaiban ditutup. Kata ular piton api. Apa? Setelah keajaiban ditutup. Tubuh kin fe yang gemetar. Ya. Ayahku menyebutkan ini sebelumnya, tapi itu sudah terlalu lama, jadi aku tidak mengingatnya sekarang. Sebenarnya, inilah yang terjadi. Setelah paman naga api gagal menguasai kin batian, kin batian memimpin anak buahnya dan meninggalkan keajaiban tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian, keajaiban pun tertutup. Tapi sekitar setengah tahun setelah keajaiban ditutup, kin batian memimpin anak buahnya dan muncul lagi di lantai dua. Paman naga api tidak mau menyerah. Ketika dia melihat kin batian muncul lagi, dia menghasut binatang buah di lantai dua untuk membunuh bawahannya dan memaksanya ke lantai tiga. Kata ular piton api. Bagaimana mungkin? Bukankah keajaiban hanya terjadi setiap 10 ribu tahun sekali? Kin batian baru meninggalkan reruntuhan ilahi selama setengah tahun. Bagaimana dia bisa kembali? Kin fe yang bertanya dengan heran. Piton api berkata, Saya juga sudah memikirkan masalah ini. Saya juga sudah bertanya pada ayah, tapi dia juga tidak tahu. Kin fe yang mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah ada cara lain untuk memasuki situs dewa? Itu tidak mungkin. Hanya ada satu pintu masuk ke situs dewa. Kata ular piton api dengan tegas. Aneh. Kin fe yang mengerutkan kening. Situs dewa itu tidak terbuka, tetapi mereka bisa memasukinya. Bagaimana nenek moyang melakukannya? Namun, dari apa yang dikatakan ular piton api, pada dasarnya dia bisa mengaitkannya dengan apa yang terjadi 10 ribu tahun yang lalu. Leluhur dan mutian yang memasuki reruntuhan ilahi bersama-sama. Mutian yang tidak mati pada saat itu, yang berarti kerajaan Matahari Surgawi masih ada. Dengan kata lain, Nenek moyang saya hanya menghancurkan Mutianyang, menghancurkan kekaisaran Matahari Surgawi, dan mendirikan kekaisaran Kin besar setelah keluar dari reruntuhan ilahi. Lebih-lebih lagi, binatang suci legendaris di lautan tak berujung di benua yang terlupakan seharusnya juga telah ditekan selama periode waktu ini. Setelah menghancurkan kekaisaran Matahari Surgawi, menekan binatang dewa, dan menunggu kekaisaran Kin besar menjadi stabil, leluhur memimpin bawahannya kembali ke reruntuhan dewa. Kemudian, dia diserang oleh naga api dan memasuki lantai tiga. Tapi pertanyaannya masih sama, reruntuhan ilahi telah ditutup pada saat itu, jadi bagaimana leluhur bisa masuk? Dan setelah setengah tahun, mengapa leluhur memasuki reruntuhan ilahi lagi? Apa yang membuat leluhur ingin menerobos masuk meskipun dia tahu bahwa dia telah menyinggung naga api? Meskipun Kin Batian kehilangan kultifasinya dan menjadi cacat, paman naga api juga sangat menderita selama bertahun-tahun. Coba pikirkan, dia pernah menjadi penjaga, tapi sekarang dia telah menjadi penjaga gerbang. Siapapun akan pingsan. Piton api itu menghela nafas. Itu layak untuk itu. Biarpun aku membunuhnya, itu tidak akan cukup untuk memadamkan amarah di hatiku. Kin Fe yang mendengus dingin. Kemarahan di hatimu. Tunggu, nama keluargamu adalah Kin, begitu pula Kin Batian. Apa hubungan kalian berdua? Ular piton api bertanya dengan curiga. Kin Fe yang berkata, kamu harus tahu bahwa kekuatan garis keturunan Kin Batian adalah darah naga ungu emas, kan? Aku tahu. Piton api itu mengangguk. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan memotong pergelangan tangannya. Tetesan darah naga ungu emas segera melayang ke bawah. Apa? Kamu juga memiliki darah naga ungu emas. Apakah kamu keturunan Kin Batian? Mata ular piton api bergetar saat ia berseru. Itu benar. Kaisar Kin adalah leluhurku. Kata Kin Fe yang. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam pada paman naga api dan ayahku? Piton api bertanya. Sebelumnya, aku tidak tahu sama sekali tentang ini, tapi sekarang aku tahu. Naga api harus mati. Adapun ayahmu. Sudah mati, jadi dianggap membayar hutang darah. Kata Kin Fe yang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu menggunakan kaisar ini untuk mendapatkan informasi dariku? Niat membunuh ular piton api itu melonjak ke langit. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku juga tidak berbohong padamu. Ayahmu memang dibunuh oleh naga api. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memasang jebakan dan membiarkan naga api mengatakannya sendiri. Kata Kin Fe yang. Benar-benar. Melihat ketulusan Kin Fe yang, ular piton api itu mulai bergetar. N. Kin Fe yang mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan? Piton api bertanya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Untuk saat ini, aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini sebentar. Mata Kin Fe yang berkedip dan dia muncul di puncak gunung lagi. Bahkan, dia juga menyembunyikan sesuatu dari ular piton api tersebut. Meskipun dia tidak membunuh ular piton raksasa itu, dia bisa dianggap sebagai kaki tangan. Karena jika dia tidak memblokir kekuatan aturan keajaiban, naga api tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Tapi hal ini tidak bisa dikatakan sekarang. Turun di atas puncak gunung, Kin Fe yang melirik tumbuhan dan melambaikan tangannya. Kekuatan Dewa Palsu meluncur dan bergegas menuju tanaman herbal. Saat berikutnya. Semua ramuan obat dicabut di bawah kendali keilahian palsu. Kemudian, Kin Fe yang meminum ramuan ini dan kembali ke dunia kura-kura hitam lagi. Tidak masuk akal, kamu benar-benar berani merampok ramuan obat kaisar ini. Tahukah Anda berapa lama kaisar ini membudidayakan tumbuhan ini? Piton api itu sangat marah. Saya ingin membuat adegan pertempuran palsu di luar. Tumbuhan ini harus dipindahkan. Kin Fe yang tersenyum tipis. Adegan pertarungan palsu. Piton api itu tercengang. Ya, Kin Fe yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, tumbuhan itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan berakar di tanah di bawahnya. Kemudian, Kin Fe yang meninggalkan dunia kura-kura hitam lagi dan turun ke puncak gunung. Dia melambaikan tangannya. Ledakan. Puncak gunung langsung pecah berkeping-keping dan runtuh. Tapi gerbang batu itu seperti gunung tai. Meskipun puncak raksasa itu runtuh, namun tidak hilang. Itu ditangguhkan dalam kehampaan, tidak bergerak. Tapi Kin Fe yang sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dengan lambayan tangannya yang lain, puncak raksasa di dekatnya juga runtuh dengan suara gemuruh. Lebih-lebih lagi. Dia juga menghancurkan sekitar 10.000 mil, hanya menyisakan reruntuhan dalam sekejap. Tentu saja sumber airnya sudah tidak ada lagi. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke dunia kura-kura hitam dan meminta darah dari ular piton api. Dia menaburkannya di tempat yang mencolok dan kembali ke dunia kura-kura hitam, dan tidak pernah muncul lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Lima hari kemudian, di pagi hari, naga api tiba-tiba turun ke atas pintu batu tanpa peringatan apapun. Ia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri dan bersemangat tinggi. Namun, ketika melihat puncak raksasa yang telah menghilang dan tanah yang rusak, matanya langsung dipenuhi kebingungan. Tiba-tiba, ia melihat darah yang sengaja ditaburkan Kin Fe yang... Meski lima hari telah berlalu, sebagai dewa perang, darah ular piton api masih belum menggumpal. Naga api terbang ke bawah dan mengendus dengan hidungnya. Pupilnya sedikit mengecil saat ia bergumam, ini adalah darah keponakanku yang idiot. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya, matanya berkedip-kedip. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Keponakan bodoh. Di dalam dunia kura-kura hitam. Kin Fe yang telah memantau situasi di luar, jadi dia sudah tahu saat naga api muncul. Meskipun naga api bergumam pada dirinya sendiri sebelumnya, itu masih terdengar jelas oleh Kin Fe yang dan ular piton api. Ia pernah memarahi saya seperti ini sebelumnya. Apa yang bisa saya katakan? Kata ular piton api. Bodoh. Kin Fe yang mencibir. Dengan lambayan tangannya, Lu Zheng muncul dan berkata, Sepupu, keluarlah dan bicaralah. Lu Zheng memandang naga api digambar dan berkata dengan tidak senang, Apakah kamu tidak memintaku keluar dan mati? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kin Fe yang tertawa. Tidak, tidak, kamu keluar sendiri. Jika aku tidak berhati-hati dan kehilangan nyawaku, bukankah Hong akan menjadi janda? Lu Zheng menggelengkan kepalanya seperti genderang. Wajah Kin Fe yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Bahkan jika Lu Hong ingin menjadi janda, saya tidak akan setuju. Apa maksudmu? Jangan bilang padaku bahwa setelah aku mati, kamu dan Hong Er akan melanjutkan nasibmu. Lu Zheng mengerutkan kening. Aku berkata, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Maksudku, aku tidak akan membiarkanmu mati di luar, mengerti. Sedangkan aku, meski aku bisa keluar, rule force juga akan muncul. Kalau aku keluar masuk, itu akan merepotkan, tahu. Kin Fe yang berkata tanpa daya. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika naga api melakukan kesalahan, segera bantu aku. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kin Fe yang berkata tanpa daya. Lu Zheng mengatupkan bibirnya dan berkata, Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Kirimkan aku keluar. Kin Fe yang melambaikan tangannya, dan Lu Zheng segera muncul di luar. Hem. Naga api juga memperhatikan Lu Zheng dan menatap Lu Zheng. Matanya berkilat dingin saat dia bertanya, Di mana Kin Fe yang? Lu Zheng berkata dengan ringan, Sepupu kecilku memakan daging ular piton api dan memurnikan energi dalam daging dewa. Dia secara khusus memintaku untuk keluar dan menanyakan apakah kamu ingin mencobanya juga? Apa? Bahkan ular piton api itu dibunuh olehmu. Tubuh naga api bergetar saat dia berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Jangan berpura-pura sedih dan marah. Bukankah ini yang kamu inginkan? Lu Zheng berkata dengan nada meremehkan. Huo Long menunduk dan melihat darah yang belum mengering. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, benar. Ini yang aku inginkan. Di dalam alam kura-kura hitam. Kin Fe yang memandang ular piton api itu dan berkata dengan ringan, Apakah kamu percaya padaku sekarang? Mustahil. Paman naga api, itu. Saya selalu memperlakukannya sebagai orang tua yang paling saya hormati. Piton api itu menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan sedih. Di luar. Lu Zheng berkata dengan nada meremehkan, Sebelum ular piton api itu mati, Ia tidak bisa melupakan pamanmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Apakah kamu punya hati nurani? Hati nurani. Konyol. Jika bukan karena ayahnya yang memberitahuku, Apakah aku akan sangat menderita selama ini? Lagipula, aku membunuh ayahnya, Jadi tentu saja aku harus membunuhnya. Kalau tidak, ketika suatu hari dia mengetahui hal ini Dan berlari menemui dewa binatang untuk memberitahuku, Bukankah aku akan dihukum lagi? Sekarang ayah dan anak sudah meninggal, Tidak ada bukti. Kontrol pusaka suci ini telah kembali ke tanganku. Sedangkan untukmu, Dewa binatang tidak akan mempercayai kata-katamu sama sekali. Inilah nikmatnya menutupi langit dengan satu tangan, Mengerti. Haha. 1680. Sial, sial, itu benar-benar dia. Bajingan yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih itu. Kaisar ini harus membunuhnya. Di alam kura-kura hitam. Mendengar naga api mengakuinya, Piton api sangat marah dan mengaum lagi dan lagi. Tenang. Apakah kamu tidak mendengar dia berkata bahwa dia telah menjadi wali? Setelah menjadi wali, Dia bisa mengendalikan kekuatan aturan keajaiban. Dengan kultifasimu, Kamu bukan tandingannya. Kata Qin Fei Yang. Di luar. Wajah Luzeng penuh rasa jijik. Dia memandang naga api dan mendengus dingin. Kamu munafik sekali. Orang munafik. Naga api tertawa dan berkata, Pemenangnya adalah raja, Dan yang kalah adalah banditnya. Tidakkah kamu memahami hal ini? Panggil Qin Fei Yang keluar. Kenapa kamu memanggil sepupu kecilku? Jangan bilang kamu ingin membunuhnya. Bukannya kamu tidak tahu yayasan kami. Bahkan jika kamu menjadi penjaga keajaiban, Aku khawatir kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Luzeng berkata dengan nada menghina. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Naga api menjadi marah karena dipermalukan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga. Itu menghancurkan langit dan bergegas menuju Luzeng. Sepupu kecil. Ekspresi Luzeng berubah dan dia buru-buru berteriak. Desir. Saat berikutnya. Qin Fei Yang muncul di sampingnya dan memandang naga api dengan mengejek. Pertunjukan bagus masih akan datang. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, Dia meraih Luzeng dan menghilang tanpa jejak. Apa gunanya bersembunyi? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan dan bertarunglah dengan adil. Naga api meraung. Bajingan ini memanfaatkanku. Di alam kura-kura hitam. Melihat naga api yang kebingungan, Luzeng mengerutkan kening dan berkata. Biarlah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Naga api lebih kuat dari ular piton raksasa. Sekarang setelah menjadi penjaga, Ia tidak bisa melawannya secara langsung untuk saat ini. Biarlah. Meskipun sekarang dia telah menjadi penjaga, Selama kita mengelabuinya agar datang ke alam kura-kura hitam. Sebelum Luzeng bisa menyelesaikannya, Mata ular piton api itu berbinar, Ia, iya, iya, Selama kita memancingnya ke dunia kura-kura hitam, Ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan hukum reruntuhan ilahi. Apakah menurutmu itu akan terjadi di dunia kura-kura hitam? Qin Fei Yang terdiam. Naga api adalah orang yang sangat berbahaya, Bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Luzeng mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Fei Yang menunduk dan tetap diam. Piton api itu tiba-tiba berkata, Kirim kaisar ini keluar. Hmm. Luzeng tercengang. Qin Fei Yang juga menatap ular piton api itu Dan bertanya dengan curiga, Untuk apa kamu keluar? Aku akan pergi mencari Lord Bisgat dan meminta keadilan padanya. Piton api mengucapkan kata demi kata. Itu ide yang bagus. Binatang kecil itu sangat kuat. Jika dia mengetahui kebenarannya, Naga api pasti akan mendapat masalah. Luzeng tersenyum. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Piton api dan Luzeng tercengang Dan menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang melirik Luzeng, Lalu melihat ular piton api dan berkata, Kami memberi tahu Naga api bahwa kamu dibunuh oleh kami. Jika kamu keluar sekarang, Tidakkah dia tahu bahwa kami berbohong? Itu masuk akal. Luzeng mengangguk. Setelah dia mengetahui bahwa kami berbohong, Dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu Dan menghentikanmu untuk naik ke level ketiga. Jadi, kita harus memikirkan masalah ini secara panjang lebar. Kata Qin Fei Yang. Ketika kaisar ini mengira ayah mati di tangannya, Rasanya seperti ada pisau yang menyayat hatiku. Aku benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kata ular piton api. Kamu harus menunggu meskipun kamu tidak mau, Kecuali kamu ingin mati juga. Kata Qin Fei Yang. Piton api itu terdiam. Qin Fei Yang tersenyum dan menghibur, Jangan khawatir, ketika saya memasuki level kedua, Saya akan menemukan cara untuk membiarkan Anda bertemu dengan binatang kecil. Mengapa kamu membantu kaisar ini? Piton api itu mengerutkan kening. Tujuan kita sama, menyingkirkan naga api. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Tapi ada tujuan lain yang tidak dia katakan, Dan itu adalah untuk membunuh binatang kecil. Piton api itu menatapnya dalam-dalam. Omong-omong. Ada sesuatu yang aku tidak tahu jika kamu mengetahuinya. Kata Qin Fei Yang. Apa itu? Piton api itu mencurigakan. Saat itu, ayahmu membawa sekelompok orang dari dunia kura-kura hitam. Tahukah kamu di mana dia menempatkan orang-orang ini? Kata Qin Fei Yang. Hmm. Piton api itu sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Kaisar ini benar-benar tidak mengetahui hal ini. Apakah orang-orang itu penting bagimu? Ya. Sangat penting. Qin Fei Yang mengangguk. Piton api itu menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah sekian lama, Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Meskipun kaisar ini tidak mengetahui hal-hal ini, Kaisar ini tahu sedikit tentang jejak iblis dunia kura-kura hitam. Ketika ayah membawa mereka keluar dari dunia kura-kura hitam, Apakah jejak iblis mereka hilang? Qin Fei Yang berkata, Hanya sedikit orang yang tidak memiliki jejak iblis, Dan semua orang memilikinya. Beberapa orang ini tentu saja adalah Wang Yuer, Mu Qing, dan Mu Tianyang. Karena mereka dibawa keluar dari dunia kura-kura hitam Kurang dari setengah tahun yang lalu. Tidak. Piton api itu bergumam. Tiba-tiba, Ia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Kaisar ini tahu di mana mereka berada. Qin Fei Yang dengan cepat bertanya, Di mana? Dunia kuno. Makhluk dengan jejak iblis, Selain dunia kura-kura hitam, Hanya bisa bertahan hidup di dunia kuno. Kata ular piton api. Dunia kuno. Qin Fei Yang dan Lu Zheng saling memandang, Mata mereka penuh kecurigaan. Dunia kuno ini sama dengan dunia kura-kura hitam, Sebuah dunia kecil yang mandiri. Tetapi perbedaannya adalah dunia kuno adalah medan perang. Piton api menjelaskan. Dunia kecil mandiri lainnya. Qin Fei Yang dan Lu Zheng tercengang. Hati Lu Zheng langsung membara karena gairah. Qin Fei Yang telah memperoleh dunia kura-kura hitam. Jika dia juga bisa mendapatkan dunia kuno ini. Kaisar ini tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Tetapi kaisar ini menyarankan Anda untuk menghilangkan pemikiran ini sesegera mungkin. Piton api itu menatap keduanya dan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa? Qin Fei Yang dan Lu Zheng bingung. Karena dunia kuno ini tidak memiliki penjaga. Dunia ini dikontrol secara pribadi oleh sang pencipta. Bahkan penjaga seperti ayahku dan naga api hanya bisa masuk melalui pintu masuk. Kata ular piton api. Eh. Keduanya tercengang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Dikendalikan oleh Tuhan pencipta. Ini benar-benar berita yang membuat orang putus asa. Meskipun sang pencipta tidak berada di situs dewa, selama seseorang berani memiliki gagasan tentang dunia kuno, dia akan segera mendeteksinya. Metode sang pencipta bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kata ular piton api. Dipahami. Qin Fei Yang dan Lu Zheng mengangguk. Lu Zheng bertanya, baru saja, kamu mengatakan bahwa dunia kuno adalah medan perang. Ya. Legenda mengatakan bahwa dunia kuno pernah menjadi benua yang sangat kuno. Tidak hanya terdapat banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi jumlah dewa juga sama banyaknya dengan anjing. Tetapi karena keinginan dan ambisi manusia, kobaran api perang di benua itu terus berlanjut. Pada akhirnya, masyarakat terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan hakikat pun hilang. Secara bertahap, energi esensi abis, dan benua itu menjadi tanah kematian di mana bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Makhluk hidup di benua itu juga menuju kematian selangkah demi selangkah, dan pada akhirnya, mereka semua musnah. Kemudian, Tuhan Pencipta muncul dan menggabungkan benua itu ke dalam situs dewa, membentuk medan perang dan menamakannya dunia kuno. Tentu saja, ini hanya legenda. Kaisar ini tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kata ular piton api. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Lu Zheng mengangguk menyadari. Tunggu. Kaisar ini tiba-tiba teringat sesuatu. Ayah pernah memberitahu Kaisar ini bahwa ketika leluhurmu memasuki situs dewa untuk kedua kalinya, dia juga menanyakan tentang dunia kuno. Kata ular piton api. Apa? Nenek moyangku bertanya tentang dunia kuno. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Tetapi dunia kuno ada di tingkat pertama, dan leluhurmu adalah dewa perang pada saat itu, jadi dia tidak bisa memasuki dunia kuno. Kata ular piton api. Dunia kuno. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di dunia kuno? Kalau tidak, mengapa leluhurnya menanyakan hal itu? Mungkinkah leluhurnya memimpin bawahannya ke situs dewa untuk kedua kalinya karena dunia kuno ini? Qin Fei Yang bertanya, dimanakah dunia kuno? Piton api menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali Tuhan Pencipta, Dewa Binatang, dan Penjaga Situs Dewa, tidak ada yang tahu di mana dunia kuno berada. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dunia kuno ada di tingkat pertama? Lu Zheng mengerutkan kening. Piton api berkata, memang benar dunia kuno berada di tingkat pertama, tetapi tidak memiliki lokasi tetap. Tidak ada lokasi tetap. Maksudnya itu apa? Qin Fei Yang dan Lu Zheng menjadi semakin bingung. Piton api berkata, itu artinya dunia kuno bersifat mobile. Ponsel Qin Fei Yang dan Lu Zheng saling memandang. Ya, dunia kuno mengapung di tingkat pertama situs dewa, melayang tanpa tujuan dan diam-diam. Bahkan jika itu melayang di depan mata Anda, Anda mungkin tidak menyadarinya. Tetapi jika Anda menyadarinya, ini akan menjadi peluang besar. Kata ular piton api. Peluang bagus. Qin Fei Yang ragu. Ya, meskipun dunia kuno tidak memiliki esensi, ada banyak reruntuhan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Misalnya, senjata dan teknik ilahi. Menurut ayahku, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Kata ular piton api. Lu Zheng berkata dengan penuh semangat, menurut apa yang kamu katakan, dunia kuno ini juga merupakan tanah yang diberkati. Ya, tetapi menurut ayahku, itu juga tempat yang berbahaya. Untuk detailnya, saya kurang begitu jelas karena saya belum memasukkannya. Kata ular piton api. Baru saja, kamu mengatakan bahwa ada pintu masuk ke dunia kuno. Karena ada pintu masuk, meskipun dunia kuno sedang hanyut, pasti ada beberapa tanda atau jejak, kan? Kata Qin Fei Yang. Memang ada. Alam kuno memang sunyi, tapi kemanapun ia pergi, semua makhluk hidup akan merasakan ketakutan yang datang dari jiwa mereka. Kata ular piton api. Kami juga. Qin Fei Yang bertanya. Ya, makhluk apapun, termasuk kamu manusia. Jika Anda berjalan ke suatu tempat dan tiba-tiba merasakan ketakutan di hati Anda, tetapi tidak ada manusia atau binatang di sekitar Anda yang membuat Anda merasa takut, maka Anda pasti pernah bertemu dengan dunia kuno. Namun, situs suci itu begitu luas sehingga lebih sulit untuk menemukannya daripada naik ke surga. Piton api itu menghela nafas. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Situs dewa itu terlalu besar, dan dunia kuno tidak memiliki lokasi tetap. Itu melayang kemana-mana, situasi seperti ini hanya dapat ditemui secara kebetulan. Itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Luzeng bertanya, sebelum ayahmu meninggal, bagaimana dia menemukan dunia kuno? Meskipun ayahku tidak bisa memasuki dunia kuno, dengan identitasnya sebagai penjaganya, dia bisa merasakan lokasi dunia kuno. Adapun tuan dewa binatang dan tuan pencipta, tentu saja, mereka bisa langsung memasuki dunia kuno. Kata ular piton api. Terima kasih telah menonton!